Bu... Satu kaleng, satu botol juga belum beres. Tuh, dipakai-pakai sih. Makanya lu. Tapi sebotol udah mau dikit lagi tuh. Ini kan yang keliatan di depan ya, nggak tau tadi. Iya, iya. Iya, makanya. Terus... Jadi gue ngetik Wanda, langsung keluar Wanda Hamida. Ntar gue nge-save semalah. Kakak males kita tercinta. Gila, ternyata dia galak ya? Zaman SMA ya? Galak, Ju. Siapa? Wanda Hamida. Oh iya? Dia di zaman itu ya model kan? Model. Apa, pintar juga. Wanda Hamida. Pokoknya, jangan dicolek. Begitu dicolek, dia nggak hajar. Demo 98, gue akuin foto dia ada. Oh, bener-bener dia dong. Wanda Hamida bener. Demo 98. Oh, ya. Demo 98 dia naik. Demo 98 dia ada fotonya. Amin Rais naiknya kan sebelahnya Wanda Hamida. Gue tau video klip Sleng Balikin tuh modelnya dia dulu. Di Sabang. Serius, Wanda Hamida. Balikin. Eh, abis itu ada dia sebelahnya. Wanda Hamida, Wanda Oke. Kok ada dia sih? Masih kecil yang layangan ini. Eh, serius. Mau nggak undang dia? Apa? Dia gampang. Gampang, Wanda Hamida. Gue juga deket kan basket juga dia. Komunitas basket. Tapi sebelum undang Wanda Hamida, kita ada Anya Duinov. Wih. Anya Duinov. Mantap. Oh ya, serius. Serius. Hah? Dari lu bawa kue. Dari lu. Serius. Dan ini live lho. Live. Dia love streaming. Iya. Boong. Coba. Lihat. Lihat. Gak, 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 gak. Gak, gak, gak. Anya Duinov nih. Kemention berupa kali namanya. Banyak yang bilang, Unjang. Eh, Unjang. Anya Duinov dong bang. Gitu. Eh, tunggu. Gue udah ngetos. Lo ngetos Ruko. Wanda. Gila. 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 Gila dong. Untuk insight lo dong. Iya bagus. Tapi agak gini, gini. Insight gue yang ngeview banyak. Tapi nggak ada yang follow. Waduh. Waduh. Oh parah waduh. Ya, bener-bener. Baju gue kurang memikat kayaknya. Oh. Untuk follower sekalian. Lo follow dia ya. Oh iya, iya. Kalo gue si intelek. Kalo kita berdua. Oh iya, iya. Yang Rp9.000 itu nggak ada satupun yang follow gue. Masa, nggak mungkin lah. Dibilang dong, waro-woro dong. Iya dong. Iya dong. Tapi lo SMA? Tahu dia nggak? Kau nggak? Udah, nggak diperjelasin lagi. Iya, kan dia jauh dulu. Udah, dia jauh dulu. Iya, udah dijawab. Bahu nggak? Gua sampai tau ngga si, untuk ketemuan hari ini. Gua nanya beberapa teman SMA. Yang masih kita kontakman mbak kita, cewe-cewek. Bo! Inget gue Fabok. Inget. Cacat, 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 cacat. Udah, Rico! Bo! Cacat, cacat, cacat. Kalo yang Wanda, dulu tuh kelas berapa ya? Wanda. Gua emang, gua akui. SMA nggak bergaul. Kayaknya maap. Tunggu, gue harus flashback. Kelas 1, lo kelas 1 berapa? Itu dia tuh, kelas 1 buangan, kan yang ngoblok-ngoblok dikumpulin gak tuh Tapi Anji masih ada 1.11, gila 1.10 tuh 1.11, oh gak ada 1.11 Gak ambil, gak ambil 1.11 Gak, jadi 1.11 tuh langsung kepintar lagi Jadi 1.11 ya? Iya Anji, emang yang menutupnya di 1.10 Tapi name gue gede, waktu SMP masih 3 Gak, tapi di 1.10 lo ranknya gak? Gak Nah udah, terus lanjut, 1.10 1.10, kelas 2 Kelas 2 nya? Kelas 2 gue, ini 29 sama gue, Farah Oh iya Oh, bareng sama lo, 29 Kelas 3 Kelas 3 IP1 IP1 Oh... Sebenernya kelas-kelas gue, kelas-kelas lumayan juga Selain kelas 1 nya ya Cuma emang gue nyanyi, kurang tampil Apa lo mungkin ganti muka kali ya? Gak, bukan, bukan Kalo itu gue emang orangnya, kan gue introvert ya Cintu Kenyaman gue Artinya apa nih orangnya? Gak, 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 gak Gak, sama dulu mungkin dia sering syuting ya? Iya Syuting apa? Dari derajat? Iya dari derajat, 1.7 ponakan dia deh Astaga Astaga 1.7 ponakan Jangan ngiraukan awan hitam Uwe Aduh, aduh, aduh Jadi dia masuknya cuma Jumat syuting Bukan hanya lu, dia juga syuting Dari saya mah, gue emang Iya kan? Dari derajat, dari derajat Beneran, dari derajat Dari derajat Oh ya Allah Manufiakolopaking dia kan duet ke tandem Ya Allah Ya Allah Ini generasi Z mana tau kalian bener-bener bicara Dari derajat Manufiakolopaking Dari derajat Aduh Tapi gitu sih, namanya Kan konten kita ini lebih ke masalah Bukan masalah sih ya Ngomongin soal datu Lebih bukan masalah sih, emang iya sih Ya Allah, gue nonton satu episode, lu satu setengah aja Palah gue sakit Jujur aja Tapi terhibur dong Enggak ya? Kalau palah sakit, mana yang terhibur? Eh, lu mau tau gak sih? Gue sampe dapet link yang episodenya ada Ayu Tau gak siapa yang ngasih tau ke gue? Siapa? Adit Insomnia Oh Adit Adit tiba-tiba ngasih tau gue Ya, lu di mention sama Gophar Gue langsung takut dong Kana masalah apa nih gue? Sumpir lili gue udah takut Hah? Gue kena masalah apa nih? Dikasih lah tuh linknya kan Gue tonton tuh satu jam 22 menit ya Satu setengah jam gitu Satu jam 40 menit? Ya lebih Karena gue di menit 133 Gue inget banget Di menit 133 bener Pas gue, monyet Gue cuman disebut segini doang Gue sampe dengerin dari awal Segala macem Luzen di absen Segala macem Alah buset Gue lagi ngantor Lagi di depan komputer Sambil gini sampe diajak ngomong sama pegawai gue Gue bilang, entar dulu Entar dulu Iya, iya, iya Lu dari kelas 1 sih? Di kelas 1 ya? Gue dari kelas 1 Kelas 1 lu ke berapa? Satu sembilan Sebelahan Wah deket banget nih dong Sebelahan Sebelahan gue Diska sama Malikul Popo Burik Citra Citra cowok Cowok kan? Iya, iya, iya Sama gue percik ya Si Citra Betul Citra Citra Kelas 2 Kelas 2 22 22 22 Sebelah tangga Engga, gue 29 Sebelah tangga 21 siapa? 21 gak tau gue Eh, gak ada ya? Tadi gak ada yang nyebut ya? Gue 28 Lu 28? Kelas 3? Bareng Mba Skoro ya? Ini adalah masalah gini Siada tuh Emang siapa? Siada tuh Mba Skoro Siada tuh Apa Mba Skoro? Tunggu di angkatan kita Emang ada yang namanya Mba Skoro? Gak ada Gak ada Gak ada Gak ada Tiga pecah Harusnya IPS 2 Terus? Tiba-tiba dia cabut Saat itu Gue berpikir Bukan berpikir sih Gossip dari anak-anak Telas Karena lu Pindah telas Gara-gara gue Emang bener? Enggak, Kelas Itu juga nih Gue mesti menjawab dari Begitu banyak Yang mempertanyakan Mengenai hal itu Oh iya banyak Banyak banget Mereka dapet info sih Gak pernah diopel sama kita Oh gitu Iya Oh iya bener-bener Coba dijawab tuh Itu pertanyaan dari Hendra tuh Oh Gak ada HNDR Underscore PRTM Ya Allah usah banget sih nama lu Kanya pas SMA Pernah disengin sama The Green Boys Gak sehat selalu buat semuanya Eh bukan itu yang mau gue jawab Bentar Yang kelas Yang kelas Tapi ada yang nanya Banyak Tunggu mana Kita pernah mention Ah Erwin Gimana yang udah menjawab Itu Enggak Pokoknya banyak banget yang nanya Soal itu Tapi Jodi kan? Bener Astralah, intinya nanti gue mention ya, atau nanti pake credit title deh, gue tulisnya di sini deh. Itu, itu, dia nanya gitu. Jadi semuanya itu pertanyaannya adalah, kenapa yang terjadi di kelas 3 SMA sampai gue cabut dari kelas itu, pindah kelas gara-gara elu. Kak tadi isengin sama gue. Hah, elah. Lu tau gak, saking lu jarang sekolahnya ya, Far? Gue inget lu aja enggak. Iya, gue kan di masjid terus. Enggak, dia jarang cabut, lu jangan salah. Oh, lu jarang cabut ya? Tapi gak pernah ada. Ada. Cuma kan di masjid, kantin, masjid kantin, emang lebih ke spiritual lu ya? Anjir, spiritual sama kerut lu. Betul lah. Betul lah. Dia di masjid tuh nyapu. Gue lebih ke merbot sih, di masjid. Merbot apaan? Merbot lu yang jaga-jaga masjid. Oh, oke, oke. Nah, lu gak pernah... Gue tuh karena gini. Tuh, kenapa lu pindah? Berarti bukan gara-gara gue di iseng gitu. Bukan. Gara-gara gue ngincer wali kelasnya. Boong, lu ada yang ngetaksi di situ. Sumpah, lu langsung. Gareng kan, bareng. Wancur tuh. IPS itu... Eh, IPS 3. IPS 3. IPS 3? Tiga, untuk bisa lulus, gue butuh di backup lah sama wali kelas yang oke lah gitu. Waktu itu wali kelas IPS 2, Bu Risa bukan sih atau siapa ya? Bukan. Weh, cewe kan? Citu meyang. Bu, kagak ada gila. Ah, Jors? Ada. Ada apa, Jors? Bu Michelle dulu. Bu Michelle dulu. Bu Michelle mana ya? Bu Michelle mana ya? Aduh, guru juga namanya Bu Michelle. Aduh, Hendrik sama Hendrik. Astaga lu suka minuman. Enak banget. Hendrik enak. Gini. Eh, kenapa? Kenapa? Kenapa emang? Bukan gak gara-gara gue? Bukan. Gue gak aja sama enggak. 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 Enggak, enggak. Enggak, enggak. Murni gue ngincar wali kelas gue adalah Pak Andreas. BaBe. Karena gue minta banget nama BaBe, ya agak dilindungi lah dari soal absensi gitu. Karena dia bisa. Karena dia yang paling bisa. Gitu. Udah murni. Enggak ada apa-apa kok. Oh iya, siapa siapa. Oh tapi jaman SMS itu tuh emang wali kelas gitu ya? Lupa sih gue. Emang wali kelas gila dari dulu. Sampai sekarang? Sampai sekarang juga. Ada wali kelas. Emang wali kelas lu gak ada? Lupa gue, lupa gue. Gue kelas 1 Boendang gue. Gue Burekno. Kelas 2 Pasirgar, Fisika. Oh iya? Kelas 3? Wah kelas 3 siapa gue lupa gue. Gue kelas 1 Minsu Gandhi. Hah? Kelas 2 Yom Afe, Yom Afe. Nah kelas 3 nih gue butuh-butuh sekali. PBB. PBB. Iya lah. Wawasannya lu dah siap luar biasa. Kalau gue terserang lupa sih kalau bawa di kelas. Tapi kalau guru-guru gue masih pada ingat. Eh coba, coba, coba. Bu Deda. Guru Afe. Guru Afe. Sosiologi. Sosiologi. Ini backup dulu lu ah. Ya udah sekali doang kok. Oke. Oh gue sama Lode Makbudu. Oh iya iya iya. Wasit Inju. Guru dia. Geografi siapa? Hah? Jadi dia, Pandrias. Oh Pandrias. Dia berarti ya? Dia berarti ya? Sosiologi ya? Gue nggak pernah diajar Babi loh. Guru Matematik. Gue nggak pernah diajar. Mbak B, Edu. Gue nggak pernah diajar. Gue 2 kali. Karena beda section E ya. Oh kita terbagi ya? Gue 2 kali. Yang IPS 1 dan IPS 3 nggak dapetnya. Oh gitu. Tadi katanya apa? Guru-guru. Guru Matematik siapa ya? Apa nggak? Naryo? Naryo? Ada. Ada, ada. Pak Naryo? Ada, ada. Pak Naryo. Bukan mati-mati. Busri kali. Nggak ada Pak Naryo. Pas 2 kita. Naryo kan? Iya yang kecil. Iya bener 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 bener. Tolong kepercaya gue. Yang rambutnya kayak buku belakangnya. Bener bener. Kayak Movet kan? Bener bener. Guru ilmu bumi dan antariksa. Siapa? Ada. Gila. 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 Flat Earth. Nama ya? Flat Earth sosok ini. Nama yang cukup udah. Ibu Ryame. Ada. Biar nama. Biar nama. Biar nama. Biar nama. Ini apa? Hacking Pentagon. Koding-koding gitu. Aduh ngomong-ngomong lo. Pala gue keram banget. Koding-koding komputer. Pak Ucup. Pak Ucup. Pak Ucup. Terus siapa lagi ya? Pak Ucup Goper. Serius lo? Kita juga anak-anak pernah di uppercut semua. Gila di uppercut. Aduh. Kalian di gampar. Gila gitu ya. Lu ngapain bertiga sampai kena uppercut-nya Pak Ucup? Gara-gara gue ya. Upacara? Upacara? Jadi dari situ kita udah mulai jalan bareng tuh. Jalan. Istilahnya ngebasis lah. Jalan. 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 Hampir dikejar Pespa gue inget banget tuh Pak Ucup. Dan ketangkep anjingnya. Ya iyalah lu jalan jalan naik Pespa. Lari. 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 Jadi lo gak ikut upacaranya ya? Gak ikut. Enggak kan. Kita emang gak. Kita emang ngeledek sebenernya. Iya enggak. Kita lagi upacara, wah kita telat nih. Ngapain dulu hari kita, kita gerak jalan. Oh iyalah lu juga ya Allah. Yang anjingnya ketangkep sih. Kita gerak jalan rame-rame. Kan ngikutin yang upacara kan yang PUDU. Pertugas TU. Oh iya iya iya. Pas kibra. Nah gue jadi pas kibra. Diluar. Diluar kita. Terk terk terk. Itu bunyi. Masuknya. Tapi logikanya. Kan itu bener kita ngikutin upacara ya. Salahnya gimana? Gak ada lupa curangnya. Gak ada lupa curangnya. Kita diluar pager. Tapi kita telat. Udah mengakui kita telat. Nah untuk membalas itu. Kita bikin tim upacara sendiri. Sampai kita pura-pura naikin menirah. Padahal ya. Sampai minta begini. Sampai minta begini. Ya Allah. Aduh. Terus pas. Paling gini pas adegan. Dengan seluruh. Gitu gini. Pas disitulah. Pak Ucum marah dulu. Gitu marah tuh. Brum brum. Langsung ya. Oh kaya setelah. Brum brum. Himne gudu. Kita larikan mencar. Ketangkep semuanya. Seluruh. Terus kita nangis-nangis. Normal. Normal. Iya. Wanda parah kan. Normal dia. Ya Allah. Gua satu-satunya yang digamper. Gua nggak mau ucup doang. Sisanya lebih nggak peduli kan? Iya. Udah percuma. Iya. Dia doang gua. Satu am. Felix. Felix. Satu am yang paling CS. Felix sama Dayat. Dayat. Oh iya. Bagaimana Dayat. Karmo. Tukang parkir ada yang kus plus tuh. Yokus Woyo. Iya. Nambutnya putih. Oh iya. Jipang. Jipang yang sini. Jipang yang sini. Itu yang Yokus Woyo. Dia yang ke arah satu gebrak. Iya. Yokus Woyo. Eh setelah gebrak yang lama kan. Yang lama kan. Yang satu arah udah kan. Aduh maaf ya nih kalau ini. Bentar tau banget ya. Tapi ya bayar lah Yokus Woyo. Pokoknya kalau kayaknya kasi. Buda mudi. Jaman sekarang. Ya Allah. Danil. Danil nggak main mas Danil. Ya Allah. Danil masih inget nggak? Tau. Enggak. Nggak lupa gue. Danil. Tau danil ya. Aduh. Danil ada yang suka nongkrong di. Di SMA. Di parkiran. Danil. Oke. Bukan anak tiga? Bukan. Bukan anak tiga. Emang yang nongkrong. Karena dari namanya modern tuh. Dan. Dan. Kita musikin nggak. Iya. Jangan. Jangan. Gesreng. Kenapa sih? Gue lagi pilih bahasa yang bagus. Iya apa ya. Gesreng. Iya gesreng. Masalah. Masalah. Kejuangan. Iya. 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 Sebut jangan sus. Iya. Oh. Tidak ada danil. Oh my god. Gue nggak tau ada namanya. Gue tau. Gue pake poloset mulu kan. Jelas. Telana coklat plus plus tuh. Oh my god. Tidak di kancing telananya. Oh itu dia. Iya. Tidak ada danil. Tidak ada danil. Tidak ada danil. 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 Lu ikut ekskul nggak sih dulu? Ekskul? Gue ambil osis dulu. Itu ekskul nggak sih? Oh osis bener. Lu anak osis ya? Iya. Tapi nggak ini. Nggak. Nggak. Barang sama Siva. Widi. Widi Helm Tril. Widi Helm Tril. Kamu. 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 Itu ketua osis angetan kita dia. Masa sih? Iya. Yang kayak Elin Workshop kan? Iya. Helm Tril. Tapi. Cakil anjing. Cakil. Serius? Yang udah bunyi maju. 1, 1, 5. Widi atau Widi? Kamu, kamu. Gue harus ngeliat lagi deh. Liat dimana. Dia nggak ada sosmed. Ya Allah kenapa nggak muat? Nggak tahu deh tuh. Lu tega. Widi, Widi, Widi. Itu osis betul. Siapa lagi? Kalo Dito MPK. Dito MPK sama gua. Gua MPK. Oh iya. Kenapa gua dapet ya bayangin lu pake jacket hijau ya? Iya kan. Gua MPK. Ya Allah. Atasannya gua. Osis. Bener, bener. Lu bisa nggak band. Dia band. Ben. Oh, marching band. Bukan. Emang ada X-school band kan? Ada. Si band. Serius. Kan. Harus gua akui nih ya. Angkatan kita, band paling aktif angkatan kita loh. Bener. Jadi yang kalau misalkan tiap hari Sabtu tiba-tiba ada panggung kan angkatan kita kan? Tidak. Kata DMS. Ya dia nggak bikin acara. Kalau kita bikin acara kan? Bener, bener. Iya nggak? Gua inget. Koboy Junior tuh angkatan kita tuh. Dari angkatan kita tuh. Apaan? Kan anjing. Koboy Junior mah masih muda kan? Gua paling inget. Ini memori gua sama Goffar ya. Yang gua inget. Itu kita pernah ada pensi. Kalau nggak salah. Jamannya kepala sekolah kita patatang deh ya. Ya. Yang udah pager sekolah tuh pada tinggi-tinggi. Pensi di alaman depan. Terus Goffar. Apa? Dia kayak. Lanjang. Iya ya. Pokoknya di panggung menggila lah. Lu gelantungan gitu di panggung. Iya pake ini, pake meja. Itu coy. Pake meja kita bukan pensi. Meja-meja sendiri. Nah itu yang gua gila. Itu bukan binti kan? Nggak. Itu bukan pensi. Itu bukan pensi. Itu anak-anak band yang gua. Akan musik aja lah. Karena kita kangen pensi kan? Agar kita bikin sendiri. Waktu itu nggak dapet soalnya. Orang angkatan kita nggak pernah pensi. Nggak pernah. Nggak ada kelas satu. Nggak ada. Kita bikin sendiri akhirnya tuh. Tapi bener ya. Gua ngeliat lu gelantungan tuh bukan hal gue. Iya, iya. Gelantungan dimana? Gelantungan kayak di panggung-panggung gitu kok. Gua lagi mikir tuh mimpi atau apa. Iya. Kebetulan atlet karena gua. Atlet. Atlet. Calon penari pole dance. Tapi lu abis SMA tuh. Lu udah mulai syuting-syutingan? Atau emang pas SMA lu udah mulai syuting-syutingan? SMA gua udah mulai. SMA udah. Udah deh ya. Udah deh ya. Udah deh ya. Udah deh ya. Apa? Ustu 28 dulu? Omelon. Masa? Wadal Mason. Wadal Mason. Wadal Mason. Wadal Mason. Aduh. 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 Jadi berarti semua. Tuntungan Jump Street. Yoi. Johnny Depp. Ganteng-gantengnya Tuntungan Depp. Yang serial ya. Jangan silam. Nah. Oke. Oke. Gue zamannya ini. Ingat gak sih Panji Manusia Millennium? Oh Panji. Primus. Oh Pak Primus. Iya. Itu awal pertama kali gue main sinetron. Oh di situ lu jadi apa lu? Di Panji? Jadi orang penjaga toko yang gak pakai nama. Jadi penjaga toko? Jadi penjaga toko. Gak ada namanya tapi ada dialognya. Cuman gitu aja. Cuman gitu aja. Penjaga toko. Gak gitu aja sih. Itu masih berapa tuh nya lu? Kelas satu. Oh kelas satu itu dia. Dua. 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 Lu diajak-ajak gitu gak sih siapa? Dari mamanya Dea Imut? Oh. Eh Dea Imut sekarang masih kecil gak sih? Udah nikah. Udah nikah. Udah nikah. Udah nikah. Udah nikah deh kalau gak salah. Ya Allah masa ngendaluin gue sama Govars? Iya bener. Gitu caranya dong. Tinnatun udah nikah. Tinnatun bener. Tinnatun udah nikah? Tinnatun udah nikah. Udah nikah. Eh masa sih? Udah obalah jadi orang partai kan? Iya gak tau. Iya PDP. Masa sih udah nikah. Terus di jaman itu lu berapa sinetron? Itungannya sinetron dong. Sinetron. Panji Manusia Millennium. Lu ketemu primusnya gak? Ketemu. Emang dia gelas sih emang mukanya buminyak banget ya? Oh kan ya dia gak cuman? Kok tau aja sih? Kok ini banget sih? Kok ini banget sih? Kan dia kan glowing banget ya? Iya bener. Kalo orang lain sekarang glowing kan? Iya bener. Iya bener. Dia apa Panji kayaknya buminyak banget gitu. Kok lu masih inget sih? Inget ya memori yang kayak gitu-gitu dulu. Gila luar biasa. Dia itu orangnya gak pernah mau pake make up. Gak suka pake bedak. Dan karena dia mungkin olahraga terus makannya dijaga. Jadi glowing banget. Jadi mungkin Korea-Korea tuh semua ngeliat primus jaman dulu kali ya. Pas ketemu lu. Salaman gini gak? Fatigon spirit. Emang dia itu? Iya dia. Anggota Dewan Tempornat loh. Oh iya 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 iya. Iya dia glowing banget terus dia kadang gak suka pake bedak. Jadi dia tuh bener-bener buminyak. Paling yang dia lakukan tuh cuma dikompres es batu. Oh pantesan. Makanya batu es belum kering udah syuting. Makanya berminyak. Dibasah ya kan? Masih. 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 Bener-bener. Nah selain itu apa lagi ya? Panji. Aduh apa ya? Ada beberapa nih ya bukan cuma satu. Saya ingat gue. Yang itu pertama kali gue. Tapi orang tuh banyak kenal gue antara di Gini O Gini. Oh ada juga. Oh itu emang. Oh lu jadi ini aja. Gantinya sih. Gantinya sih. Gantinya ini. Gantinya ini. Gua penyalip. Gua penyalip. Jadi waktu itu Indra Brutman out dari Gini O Gini. Terus belum ketemu nih pemeran cowok utamanya. Diisi lah dengan tokoh gue gitu. Lu yang jadi orang annoying itu kan? Yang bawel itu kan? Iya. Yang suara gue nau juga. Ya Allah kalo denger lagi amit-amit Tuhanku. Terus kenapa sih masih diputar di Youtube? Ya Allah aib. Aib banget ya Allah. Dianapungki kokil sekarang ya. Gua masih idola gue. Wah gila. Jangan kan lu yang maaf. Gua masih wallpaper gua Dianapungki loh. Hah? Terus yang mana? Handphone lu yang mana tapi? Yang ada di rumah. Yang engage. Yang engage. Aduh. 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 Udah rusak. Gila. Dianapungki. Gila. Dianapungki tuh. Aduh. Gua tuh pernah ya ga sengaja. Hmm. Ngentuk kulit. Jadi kulit. Lengannya dia kesentuh sama gue gitu. Ya Allah boh. Lucin banget. Kayak gulali. Lembut banget. Waduh. Ya Allah. Gulali lengket sih. Ini udah gak cek pake lengketnya deh. Lucin ya? Lucin banget ya Allah. Lucu gitu loh. Aduh. Tiap pendit mandi kali dia. Apa? Tiap pendit mandi. Eh gak kering. Gitu kering. Kami jadi pada basah semua sih. Tadi. Tadi. Tadi tiap pendit mandi. Tadi ini kamar penduduk dulu dong. Tapi. Tapi di era angkatan itu. Gua terus terang. Jagoan gua di Afermata Sari sih. Wih disit manis jembatan ancon. Sampai suka. Dia eksotis ya. Seksi-seksi. Sahabatan kan. Iya. Gila tuh. Tapi Lengpungki pas gini-gini kan lu syuting terus tuh. Iya. Gokil ya gila ya. Aduh. Gua aja yang perempuannya ngeliat tuh gak bisa berkedip. Ya Allah. Itu orang deh. Bener deh. Perempuan sempurna banget. Eh. Enggak. 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 Yang pagi-pagi. Yang pagi-pagi ngiripin ayat. Kayak gua pasang keluarga. Pagi-pagi gitu. Iya. 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 Gua baca gak? Gua baca. Gua baca. Gua baca tapi gua gak apa. Gua thanks aja. Thanks. Maksudnya dikirimin ayat. Gua jawabnya thanks. Gak lu lakuin tuh. Iya kan. Maksudnya kan dia ngasih ini. Tuntunan Dul. Ya lu terima kasih lah. Dia sendiri. Enggak kok. Dia sendiri. Gagal lah besok. Jadi thanks. Jadi dia punya handphone dua. Dia bikin belum sendirinya. Dia WhatsApp dua. Dua. Wadah satu ada dua. Wadah satu ada dua. Wadah satu. Gak tau banget sih. Tapi dia imut ya yang ngajak ya. Mamanya. Iya mamanya yang ngajak. Lu juga. Pertama kali dibayar berapinya. Dulu Panji itu gue dibayar 250 ribu. 20 ribu. Gede sih dulu. Gede. Tahun berapa? 2000. 99 lah. 992 ribu kan. 992 ribu gede tuh. Gede-gede. Gede lah. Iya temen kerjanya ya Allah. Iya makanya. Nunggunya. Sarian. Bener. Sampe gue bolos-bolos sekolah kan. Tapi akhirnya emang lu suka tuh doyan tuh ya gitu-gitu ya setelah. Enggak. Gue cuman doyan waktu ngambil cek. Siapa yang doyan kerja suruh menunggu di dalam waktu gak jelas begitu? Nggak ada lah. Iya 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 iya. Tapi waktu ngambil cek jaman dulu masih cek belum transfer gitu kan ya. Dulu cek ya? Cek. Iya iya iya. Gue ngerasain dulu. Eh banknya masih ada gak ya? Udah gak ada. Cek gue. Pertama kali gue megang cek itu banknya Lipo Bank sama BII. Wah Lipo Bank. Anjir. Udah gak ada ya dua-duanya ya? Bi jadi My Bank. Bi jadi My Bank. Lipo Bank jadi Lipo Mall Karawaci. Bukan. Bukan. Lipo Mall Kemang Village. Bukan. Nobu. 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 Lipo. Lipo. Gitu. 25 ribu tuh ya. Gede kalau buat gue sih. Di jaman itu. Dulu dolar masih? Eh udah. 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 Udah 10 ribu. Udah 10 ribu ya. Iya. Dulu itu. Eh gak gak gak. BM nya harga 300an itu tahun 1998 ya. Iya dulu. Pokoknya jajan sekolah pasti goceng ceban lah itu. Kok gak salah ya? Eh gue tuh paling gak bisa hafal lu goceng ceban tuh gak? Goceng tuh 5 ribu. 5 ribu. 5 ribu. Ceban itu 10 juta. Iya. Goceng 5 ribu. Coba 10 juta. Ya jadi kayak 11-12 lah. Mepet. Goceng 10 juta. Mepet tuh. Gede banget uang jajan lu kalian. Pada 5 ribu. Ini kan goceng kan emangnya 5 ribu. Gue zamannya SMA kalo gak salah uang jajan gue. Gak mungkin sih ini. Gak mungkin. Gini soto aja kan pake nasi 1.500. Bener. Bener. 1.500. Enggak. 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 Gue jajan goceng gak sanggup makan soto. Iya. Gue jajan goceng gak pernah. Udah belasan ribu soto ayam kan dagingnya banyak. Enggak. Enggak. 1.500. Enggak. Kalau 1.500. Enggak sih. Tapi lah 15 ribu juga. 500 perak. SMP kali lo. Enggak. Kita kan udah dolar udah 10 ribu, Pak. Enggak. SMP iya murah. Kita udah SMA enggak. Janjahan, Far. Kita dikasih diskon kali sama penjaga kantin. Oh iya bener. Dia bilang ini kan jarang ngutang. Jarang apa dikasih diskon. Apa gak gara guceng piringnya mulu ya? Jajanan kantin apa ya kalau lo hafal? Ayo lo. Di zaman itu. Gue ingetnya adalah sirsak. Piju sirsak. Di sebelah Pak Kemal. Sebelah Pak Kemal ada. Oh sarang burung. Kok sarang burung? Sarang burung kan? Sarang burung kan? Suga. Kalau sebelah Pak Kemal lo sugeng berarti. Bukan yang kembali dari kakak. Yang Supri. Gue sih gak edak mau ngomong. Supri. Supri. Iya. Asal-asalnya Supreme tuh. Brand Supreme dari Supri kan? Awalnya. Iya. Sirsak. Terus ada burger kan? Ada burger. Di pojokan. Oh kalau burger sih. Sugeng. Sugeng. Ya. Kemarin gue ketemu Sugeng. Serius? Masih jualan burger? Masih kocok deh. Dimana? Yang IT. PRG kalian? Enggak. Gue kesempat ke SMA 3 kan. Oh serius? Foto-foto buat acara ini kan. Terus ketemu Sugeng gitu. Tunggu. Foto-foto buat acara ini. Emang lo mau nampilin apaan disini? Enggak. Enggak mau buat poster-poster kita bertiga. Oh oke oke. Mau ngeri deh. Kalian kan liar ya. Waduh. Nangetin tau gak sih? Wanda itu lebih Wanda sih. Wah bertiga lah kombinasinya nih. Apa yang lo tangkep dari image kita bertiga coba? Lo bisa ambil kesimpulan begitu? Dulu SMA. Apa SMA dulu? Keserah nih. Kata diri liar. Kecuali Wanda ya. Enggak. Liar tuh dalam arti kata tuh. Wild lah ya. Tidak terkontrol gitu. Wah itu kan tinggal diganti bahasa Inggris. Gila definisi. Gila definisi tuh. Buaya kali wanda. Gimana? Liar tuh gimana? Iya kata Wanda. Ya wild ya. Kan tinggal diganti bahasa Inggris. Susah. Gila definisi. Susah tuh. Bahasa Inggris kita. Gurunya siapa yang stand up please? Yang suka ngasih hukuman stand up. Stand up. Bu Titi. Cewek tapi. Kewek. Gurusida. Hah? Bu Titi. Memem. Kita mainnya pake memem gitu kan ya. Iya iya. Bu Titi ya. Ya Sir. Gimana sih? Dia Sir Alex. Ini Ferguson. Emu. Bukan. Bukan. Bahasa Inggris siapa ya? Ya gue sih. Pake emal. Pake emal. Salah satunya pake emal. Bahasa Inggris dia. Itu yang Batak. Yang orang Batak. Siapa? Bu Titi. Eh bukan Bu Titi. Bu Titi. Eh Amerika. Matematika. Bu Titi matematika. Bu Titi matematika. Bu Titi matematika. Satu kaleng satu botol udah belum beres. Tuh dipane-pane sih. Tapi sebotol udah mau dikit lagi tuh. Ini kan yang keliatan di depan ya. Gak tau tadi. Iya. Iya. Makanya. Terus. Gak tau dia tuh. Gak tau dia tuh. Gak tau dia tuh. Gak tau dia tuh anjing. Lu ngetes nafas. Gue udah panas gue udah mabuk. Tapi mulai karir beng gitu. Kapan ya? Lu ngerasanya? Kuliahnya ya? Lu kuliah gak sih? Enggak. Enggak. Gue sempet. Gue sempet kuliah di 2009. Di para Madinah. Cuman karena absensi gue banyak. Gue gak boleh ikut ujian. Oh tapi baru 2009. Baru 2009. Gue mau cari duit dulu. Iya bener. Cari duit dulu. Lu juga gak sempet kuliah? Enggak. Sama sekali gak nyoba? Sama sekali. Gak pernah ngerasain ketemu yang namanya dosen? Enggak. 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 Enggak sama sekali. Tapi penghasilan lu segini. Enggak. 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 Waduh. Lu liatnya tuh pelak kayak berapa banyak nih dihitungin. Beberapa juta nih kan? Dami. Dami. Nami. Ada pelak-pelak. Kalau ini. Teraform. Monash University. Serius lu Melbourne? Lu gak cerit deh. Monash? Iya. Monash apaan? Bagal udah lawakan gua. Monash ada tuh. Monash University. M-O-N-A-S-H. Oh Monash. Itu S1. S2 ada di Michigan. Alias? Iya. Alias di Surya Kencana. Lu tau kampus Surya Kencana gak? Iya. Ada di Cianjur. Serius tau lu? Kayaknya gua tau deh. Surya Kencana. Eh tunggu itu nama jalan di Bogor. Nah bukan. Kalau ini kampus. Ini ada kampus Surya Kencana. Ada. Esku nya pemain angklung. Dia doang tuh. Iya bener. Iya bener. Kalau itu bener. Bener. Kalau yang bener ada kampusnya bener? Atau bener lu disitu? Bener gua disitu. Kampusnya ada juga. Setelah gagal yang dari Melbourne. Orang tuanya kayak... Balik kan. Kan di deportasi dari Melbourne. Akhirnya kesini. Dikirim tuh. Tukar pelajar sama Cianjur kan. Melbourne Cianjur. Nah dia dapet. Sudah kencana. Serang Indonya. Ngapain ditukar? Balik kan. Gak malah. Lebih dibalik. Lebih dibalikin. Tukar apa beras kan? Iya iya. Mau diperulangin gak diterima. Jadi ya. Tukar pemain anaknya. Maksudnya. Pertukaan pelajar. Astaga. Lu kuliah? Mustopo. Oh. Kampus Mustopo. Mustopo. Sebelah. Binus. Tulip. Nah itu dulu dia. Kalau tau-tauan tulip sih. Eh kalau kita mau ngomong Mustopo kan keliatan hotel tour. Kan itu satu arah. Iya maksudnya keliatan sebelah kiri. Masuk sebelah kiri. Lu pikirannya kemana-mana. Ya enggak. Karena gue gak tau itu hotel apa. Itu hotel ya? Iya. Enggak. Itu bagian dari Holland Bakery. Ajin tulip. Tulip ya. Ah enggak enggak. Gue gak tau. Lambungnya ke Adidas kan. Cuma warna merah putih aja. Masih ada cuy. Masih ada. Masih ada. Masih ada pinggir jalan raya kan. Nah Jason Bieber gini disitu ntar tuh. Enggak. Enggak. Bukan. Itu kira-kira berapaan ya tarifnya ya? Mana? Tulip. Kayaknya si ikhlasnya ya. Kayak kotak amal gitu. Si ikhlasnya gitu. Sarapannya nasi uduk tuh ya. Ini disitu yang dipinggir jalan tuh. Hahahaha. Hahahaha. Lu jini-jini-jini itu siapa lagi ya? Yang barang-barang primus lagi waktu itu kalo cinta jangan marah. Banyak Pak. Banyak nih. Ada lah. Ono ini-ono ini lah. Cuman gue yang agak lama tuh terakhir jadi presenter. Presenter apa dulu? Ehm. Anteveh kan Anteveh? Anteveh pernah. Anteveh pernah. Gosip pernah, olahraga pernah lu ya? Gosip pernah. Oh iya gosip pernah dia. Iya. Kabar-kabari ya? Ehm. Kalo itu gue cuman namu. Cuman ada yang kayak, Ya udah ga ada semua, Bo. Taktik boom kah? Lanjut. Dari musuh. Dari musuh. Kus keluarga live gue kan? Tetybon! 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 Gila, men. Lu jadi Zulam kan? Format! Barangkan 5.000 dari Aga Springbank! Lu masa lu pasti programnya dia? Emang kus piramida? Kus pilihan turi. 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 Kata berkait kan? Kus pilihan. Kus pilihan. Ini gila, kini menang nih kalo kita ada kuis-kuisan. Kuis-kuisan. Kuis-kuis, jangan lini. Kita berkait. Tapi emang dia all out banget ya? Di saat, family 100. Yang tadi dulu. Yang tadi tadi. Yang tadi tadi. Yang tadi tadi. Ya bener-bener. Ya Allah. Oh iya presenter lu seri. Presenter. Eh cek-re-cek ya? Cek-re-cek lu pernah berapa kali namu juga. Tapi bukan namunya. Lu juga cek-re-cek pernah bikin kafe. Di Sarina. Iya. Oh iya, kafe cek-re-cek. 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 Cek tangga. Eh itu tempatnya BC Barat atau mana ya? Sebelahnya BC atau? Kanan-kanan. Cek tangga kanan. Yang pernah jadi Indosat. Oh iya. Oh iya. Gira ya dulu ya. Ihh. Cek-re-cek bikin kafe. Gue banget tuh tiap persen harus gosip. Kalo ga gosip dikeluarin. Nah. Seher sih? Emang iya? Iya. Eh tau ga? Iya gitu. Jadi kalo ga dikeluarin. Masa? Masa? Masa repet banget. Mau makan repet. Harus nging gosip anji. Gitu. Gitu coy bener. Eh tapi jaman dulu kalo gafe-gafe nongkrong-nongkrong kita pada dimana ya? Eranya lu udah dimana? Kita dulu transisi Cafe Tenda Semanggi. Dulu. Oh setelah lo KTN. Kaman Ria NYC. Oh iii. Dulu belum banyak. Bener-bener. Kalo anak-anak yang suka partinya lebih kayak Zanzibar. Astaga Zanzibar. Bisi. Bener. Matabar. Matabar anjing. Iya Matabar. Aduh ya Allah. Maduma. Maduma? Ada di parkir timur. Mabuk duduk mabuk. Iya. Mabuk duduk mabuk. Mabuk duduk mabuk. Mabuk. Enggak. Mabuk duduk mabuk. Makan duduk mabuk. Bukan. Mabuk dulu mabuk. Jadi lu mabuk nih. Tapi dulu lu juga mabuk. Gakak sadar-sadar. Iya namanya. Mabuk dong mabuk. Makan duduk mabuk. Makan duduk mabuk. Senayan. Jadi sekarang tuh bilangnya pelotokan. Yang di mobil Espas. Pake. Pake inang-inang tuh ya. Bulu jaman itu. Iya. Gila lu. Pernah kan ada yang bawa pelotokan ke sekolah. Minum lagi kelas. Shhh. Oh kok kenapa mabuk kok sih kangen lu? Jadi dia orangnya. Kok dia? Enggak. Orang pas dia masuk sekolah gini. Gua punya masalah keluarga. Bisa rius lo? Gini. Gini di pembicaraan. Ya ini dia. Dia pokoknya contoh gak baik deh ya. Orang masuk yuk ini. Belum ada anjing. Jaman kita SMA ngelem. Lem Aybon udah ada gila. Udah dulu. Belum. Kalau ngelem udah ada. Udah ada. Ya dulu lu gitu gak? Siapa salah satu pelakunya siapa? Ada yang tenor gak? Di angkatan kita? Bukan yang ngelem. Hah? Artis? Iya gak ada dong. Gak ada kan? Iya gak tau sama anda. Tapi buat yang gak mampu gila. Buat yang gak mampu mabuk. Makanya ngelem. Oh iya bener. Masa artis ngelem? Gak tau. Gak apa? Enak peron. Tapi katanya buat anak yang ngelem tuh. Lem itu mah bukan paling canggih loh. Karena langsung ke otak coba. Iya makanya. Coba deh. Gak pas ngelem. Gak pernah nyobain macam-macam kayak gitu? Gak, gak, gak. Gua sama dia. Gak. Tapi kalau anda berbicara dengan yang ini. Nah yaudah. Itu S2 nya disitu. S2. Berat, berat. Dari yang herbal. S2. 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 Iya, jadi pandem ini ceritanya tim basket habis juara Ini pemadat gitu sih Dia nggak baca script ya, semuanya mendalami gitu Heu, ini aku gitu Dia jadi diri sendiri ya Dia putau, udah gitu Tapi coba dulu kita putau Lagi-lagi-lagi-lagi-lagi-lagi-lagi-lagi-lagi-lagi Lagi transisi sebenernya Putau ekstasi, era-era-nya itu Putau kayak susi tuh Ada yang masih habis sekarang Hahaha Putau cek kan Putau cek Yang manis Yang manis Yang manis anjing Tapi lucu banget sih, gue baru tau kalian tuh 18 tahun terakhir tuh udah bersama ya Jadi dia kerja di rumah gue Bukannya itu ada punya anak, tinggal lo doang kan yang belum married Gue udah punya, dia juga udah punya anak Hasil dari nikah? Gue, iya loh Jawab yang bener Udah pernah tapi udah pernah nikah Dia udah Udah pernah, udah pisah Dia anak satu Oh, cewe cowok? Gue cowok, anak gue cowok 7 tahun Ini Juni, ini SD Luar biasa Untuk dari itu karena mau masuk sekolah Maka kita nyari live nih Perlu dana Perlu dana Perlu dana Perlu dana Perlu dana Perlu dana Gak apa-apa Mas, bentuk tanggung jawab Abis lu Apalagi sih wasilnya Sebenern Bentar Betul Kita belum kita Sebelum kita bener Lo anak kebur Satu tahun dua bulan Cowok cowok? Cowok Kenapa pada dapet cowok semua ya? Loh jadi penerus tahta dong berarti Astaga Iya Gue tuh lagi kebayang gitu ya Ada beberapa yang masuk ke Pertanyaan ke IG gue tuh cuman nanya gini Kan banyak yang bilang kalian tuh panutannya mereka nih Masa sih? Sumpi lili Gue sampe bilang haaaah Bacanya juga gue agak keterjub gitu ya Panutan oh my god gitu Gak salah tuh gitu ya Nah Mengingat kalian ini kan lumayan Wild kan? Wow Dipake juga bahasa gue Dari gue tuh Kayaknya gak ada di kampus tuh Iya 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 Tapi di episode ini gue tuh Dari gue Iya 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 Kan wild gitu loh Ntar kira-kira Sepuluh, lima belas, dua puluh tahun lagi ditonton gitu sama anak-anak kalian gimana gitu loh Gak ada rasa-rasa ngeri Oh kan Intinya apa ya Misalnya kita minum nih kan yang penting bertanggung jawab Betul dan dalam rumah Gak lagi gak boleh nyetir Iya Oh iya betul Bagus bagus Okay Minum kan habis makan Ya gue juga tau Gue juga abis makan padang Ya habis makan padang Alkohol Ha? Alkohol Alkohol Iya sih Iya sih baru mikir Ini kan loko nya pada kamera Lo baru mikir Lo baru mikir Lo kan gue emang anaknya ot banget Oh iya gila 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 Oh bener 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 Ya thank you thank you Gue denger ya, orang-orang yang kerja di grup orang tua tuh pinter-pinternya luar biasa loh. Gila, lo sharp loh. Staff-staffnya tuh sharp semua loh. Oh parah, parah. Gercepnya parah. Makanya tuh jadi produk favorit kita, secara daily emang kita mau konsumsi itu. Karena pingin sepintar staff-staff di sana. Apalagi Wanda, dia daily lah. Dia pagi sore lah, kayak masalahan Padang tuh. Inum Manggur Merah tuh. Manggur Merah sih nggak raja, pagi sore lah. Gitu, ngejilat langsung. Giliran lo kaga. Ngejilat, giliran gue ngejilat. Aduh ya Allah. Tapi enak banget ya Anda ya? Apa? Lu, gue liat nih. Baru kali nih gue liat ada orang minum Anggur Merah sama Singar aja dicampur jadi satu gelas nih. Oh banyak. Gue baru tau ya, cipan gue ini. Istilahnya abidin. Anggur bir dingin. Oh gitu. Jadi si Anggur Merahnya nggak perlu dingin? Anggur dingin. Salah satunya aja yang dingin. Oh gitu. Itu silahkan diminum yang udah di mix tadi. Ya dong. Ini Anggur. Ini Anggur. Ini Anggur. Ini Anggur. Ini Anggur. Ini Anggur. Sempet jadi punya radio. Di V ya? V Radio. Lu masih di Hatrol. Gue boleh nyebut nggak? Boleh. Boleh. Lu lamai. Tapi sumpah lu. 5 tahun gue. Iya lamai. Dibandingin lu berapa tahun di Hatrol. Tuh kan. Hari ini gue bawa 2 bujangan. Cuma gara-gara ingin ketemu mereka bertiga nih. Dan mereka ini penggemar gilanya lu semua. Ini tim lu nih. Ini adalah anak-anak yang dulu kerja sama gue di V Radio. Oh. Iya. Jadi gue siaran V Radio ini pagi-pagi ya. Cuma streamingnya lu. Nih. Lu ngomong nih. Lu bikin gue nggak tau. Gitu dong. Gampang. Lu siapa dengerin dia? Lu ngomongin gue. Lu ngomongin gue. Lu ngomongin gue. Tapi dengerinnya dia. Streamingnya. Bagus bro. Mantep bro. Gak sih. Lu ngomongin gue. Lu ngomongin gue. Lu pikir. Speaker lu nggak kedengerin sampai kesini ya. Ya. Headphone lu kedengerin. Gue tau tuh suaranya. Gopan. Lu siapa siapa siapa? Gue sama Hilbram. Oh Hilbram Dunar ya. Iya. Senior lu di Hatrol. Iya. Iya. Dia 5 tahun cuy. V Radio lama. Iya. Tapi nggak selama dia lah. Bangun pagi gimana ya? Eh. Gue bagus kan bangunnya ya. Eh. Nggak. Nggak pernah. On time gue. Nantuk iya. Nggak. Sesudahnya. Jam 11-an gue belum main ngantuk. Wah parah tuh jam 11. Wah matahari musuh. Musuh banget itu. Tapi gue pernah DM lu. Balas nggak? Nggak. Nggak. Parah, parah, parah. Gue kan nggak baca DM-nya. Kerjaan datangnya dari DM-nya. Gila, gila. Gue nggak baca DM beneran. Enggak. Maksudnya kita satu SMA. Apa yang kita berikan gitu ke teman SMA. Gitu loh maksudnya. Bagus. Tempakat sama lu. Dibalas sih. Berapa tahun kemudian. Gila. Tapi gue repos kemarin. Berarti nggak tau. Lu kalau misalkan. Nanya DM. Nanya diskon udah nggak berlaku tuh anjing. Udah setahun demikian. Oh baju sekut. Iya nggak. Misalkan nanya-nanya. Eh diskon ini ya. Tahun depan lu baru bales. Diskonnya udah nggak berlaku. Beda masa promo ya. Iya kan. Tapi gue repos kemarin tuh. Gue nggak repos. Tepat. 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 Eh kerjaan semua dari DM. Gila sih. Gila sih. Gila sih. Gue tuh mention ya. Ayuh. 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 Repos. Iya. Bila pertanyaan banyak kan. Gak bilang. Gak bilang. Sebuah Powered No.BerGM. Mungkin dia kayak lupa punya handphone. Gila, dia lupa repos sekarang. Udah lewat. Iya, iya. Maaf. Oh kemarin lu lagi di lawu sih ya. Habis ini kita buat kedua fit. Kedua dua fit. Gue nggak liat kemarin. Full banget. Teknik. Gak. 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 Lu bisa jawab. Putunya hapeku gua. Iya. Lu repos gak? Jelas. 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 Dengan 9.000 followers sama. Ayo dong. Nambahin dong followers. Gak cemban. Gak cemban. Lu bikin dong di story gitu. Follow anda dong. Gak cemban. Masa mau di bromo. Gak cemban. Bisa gitu. Tapi seru loh. Seru banget dong. Lihat Instagram kalian. Youtube kalian tuh seru banget. Gue ngerasa memasuki dunia yang berbeda gitu loh. Sama nostalgia. Iya sih. Kayak nggak apa ya. Kayak nggak pernah menua gitu. Iya. Sama kayaknya lu nggak pernah menua. Iya. Mane. Iya lu tuh lu tuh. Awet muda. Ngerawat banget deh. Enggak. Karena gue bahagia orangnya. Amin. Eh lu vegan nih vegan. Oh enggak. Enggak. Oh biasanya kalo vegan kan. Mukanya cerah mah terus lalu gitu. Itu masalah jiwa. Iya. Yang penting jiwa dulu. Jiwa doang. Sebenernya. Iya nggak? Bener ya. Kalo jiwa kita itu udah kekal sih sebenernya. Masa kekal. Bukannya. Kenapa lu ngabati-mati. Kenapa ya abadi. Hellender. Apa sih istilahnya bukan kekal apa ya. Kalo jiwa kita udah happy tuh bakal kebawa sih ke fisik kita. Sebenernya gitu. Oh standar ya. Bias ya. Basic aja. Basic ya? Iya. Tapi emang iya. Tapi menurut lu. Anya berubah nggak? Kalo ya. Itu yang tadi gue ngomong. Dia kurusan sekarang. Anya waktu pertama kali gue kenal sama Anya. Walaupun nggak kenal sih ya. Gue tau Anya deh. Oke. Oke gue ralat. Gue tau Anya. Dia gemukan dulu. Sekarang kurusan. Bagusan yang dulu apa yang sekarang? Sekarang lah. Beneran sekarang. Makasih. Koci. Iya. Lu nanya pendapat. Ngecilin. Tapi Niko pernah ke rumah lu. Itu yang gue bilang momen itu. Iya. Coba ulang deh. Gue agak-agak lupa-lupa tuh momennya. Jadi. Gue punya kejadian yang nggak enak dulu pas SMA. Gue belajar mobil. Bawa mobilnya Aceh. Aceh anak troops. Pas ya. Pas ya. Pas ya. Kita abis ngumpul-ngumpul di rumah Gigi Gamal. Di Denpasar. Masih benetri tuh bapaknya waktu itu. Kumingan. Abdul Goffur. Almarhum. Almarhum. Ya udah seinget gue. Di mobil itu ada angkatan kita yang lagi PDKT tuh sama lu. Jadi dia Aceh gue bawa mobil. Sebut dong. Siapa? Kalau nggak salah sih. Itu kalau nggak salah ya. Erik. Erik Estrada. Oh Erik anak Sobol. Iya. Nanti ada fotonya ting. Gitu. 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 Jangan, jangan. Menteri, menteri. Menteri, menteri. Erik sepeda sekarang. Dulu Erik Sobol. Sekarang dia anak sepeda. Oh iya. Erik sepeda, iya. Udah tuh kok. Anterin Anya dulu tapi. Udah. Gue ke Kuningan tuh. Anterin. Singet gue di Mampang deh. Masa sih. Lo sempet punya rumah di situ. Cowang kali. Masa sih gue lupa aja. Enggak ngerti kak. Gue tuh 4 generasi di sana. Oke. Sekarang rumah gue udah jadi gedung KPK. Oh gitu. Oh disitu. Iya. Oh disitu. Bukan yang Kuningannya. Oh iya. Yang di Cowang kan. Cawang. Di Cowang tuh ada lagi. KPK BNN. BNN kan Cawang? BNN kali. Bukan. Emang ada KPK di sana? Baru dibangun. Baru dibangun. Baru dibangun. Yaudah gue drop. Drop in Anya. Kok BNN dia tau nya BNN? Iya kenapa lo lagi ke BNN sih? Kok lo tau nya BNN sih? Kan Cawang. Enggak lo kok hafal atas gedung itu? Gue gak ada punya masalah sih sama dia. Cuma gue tau aja. BNN. Emang singkatannya apa? BNN Narkotika Nasional kan? Yesss. Relate gak tuh sama kehidupan? Gue ntar jadi ini sih gue. Jadi.. Duta. Konselor kan sih. Gue jadi Duta Narkoba pengen sih gue. Amin. Ini suar biasa. Duta BD nya Duta BD nya. Jadi BD nya butuh beli ambasador. Wanda mau gak? BD B 주 kawang ngon-ngon kaki gak? Gak gampang dicilang kami. Iya. Gak tau tuh, 10 minit gue Lu sempat pacaran gak sih sama dia? Gebetan aja sih, gak official Tapi yang gue tau sih, pacaran sih Cih, kok menjadikan lu yang lebih tau? Menjalanin dia? Yang gue tau makanya kan, gue pake yang gue tau Apa lu ambil kesimpulan itu sehingga lu percaya apa yang lu liat? Harry suka bawain tasnya Anja dulu Wow, sebuah patokan yang jamin itu pacaran Emang gak ya? Geblotin tuh, supir juga bisa begitu Iya sih, iya tapi kan SMA, maksud gue Kan zaman SMA kita kan ya masih bukan yang se-extrem sekarang kan Maksudnya anak SMA sekarang, yang pacaran kayak gimana Kalau yang sekarang gimana? Iya maksudnya yang, liat aja tuh ya Yang di konten-konten apa tuh, yang anak Cittayem apa Pacaran udah kayak gitu banget kan? Iya, dia pake handphone Iya, dia pake handphone Di interview aja Itu kalian pacaran Itu masih... Gak tau, baru ketemu di grup WA Oh iya, 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 iya Ya iya, 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 iya Kan suka gak, gak tau gimana dia aja deh Iya, badan masih pada alus-alus tuh Yang mau terserah Seterah Seterah dia ini Tapi yang gue bingung dalam konten itu 90% anak Cittayem lakinya, gue bingung tuh Dan ketemunya di bunderan HI Iya, 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 iya Nah makanya, makanya yang gue bilang itu Dan Cittayem tinggal di Cittayem Cittayem bro Nah, anaknya dia Oho Cittayem tuh anaknya dia Nah, 5 tahun lagi masuk konten itu Cittayem tuh Gak apa-apa, gak apa-apa Karena anak lo lah sih Iya Kalau anak lo yang perempuan Jangan Tapi tadi anaknya baru WhatsApp dia Oh gimana? Karena per hari ini di syuting BTS lagi vakum Oh iya Wah BTS kok vakum? Eh sebenernya Agak gak doyang gila Doyang sih BTS Agak makanya Agak, agak, agak Enggak, dia gak doyang Tuh anaknya apa dianya sebenarnya Matas nambahkan Dia gak doyang, dia gak doyang Jadi suka BTS Jadi suka BTS Oh gitu Dia vakumun apa BTS ya? Tau lagi Karena udah 9 tahun bersama akhirnya Mau karir masing-masing Bisa jadi teknik marketing juga Oh iya Makanya mau dipanggil sama CBN Mungkin tuh mau Mungkin Lu ngapain lu ngapain gak jadi Mungkin Mungkin Tiba-tiba waktu BTS Oh pecah lu coy Jungkok ya, Jungkok ya Siapa aja coba? BTS siapa aja? Hah? BTS siapa aja? Jungkok terus Lu ke BTS gak apa Mr. Kim Jangan aneh-aneh Mencoba aja Kalau gue Black King Kalau gue Black King Gue apa Black King Dia macem-macem loh BTS Army Iya, gila loh Selagi pada berbuka Berbuka Bukan, bukan Bukan itu maksud gue Gue gak bercandain mereka juga Dan kemarin Mr. Sin bilang Iya, karena kan klien gue Kan gue dulu bergerak di benda properti kan Iya, gak semua klien lo yang Korea Itu misalnya BTS Sin, Kim Lee Lee Pokoknya namanya gak sih? Park 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 di Sung ya kan? Teman bola tuh Itu tuh Timotius Hah? Gak ada ya? Oh gak ada ya? Hurufnya aja udah beda Mau gimana Timotius Kenapa? Kan bisa artinya? Emang bisa gitu? Kan hurufnya Dia tuh satu angka dua dulu Satu huruf dua kata? Iya Gak bisa gila Gak bisa gila Kok lo tau? Kayaknya Kanji 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 Jepang Kanji Jepang Kanji Jepang Kanji Jepang Makanya jangan percaya Kenjo Desainer dong Nah kalo lo sempet punya momen apa lo sama Anya? Kalo gue kan ada tuh satu momen. Nggak pernah. Karena gue cuma tau dia aja. Gue nggak pernah kenal juga sama Anya dulunya. Karena kan gue jarang sekolah juga kali ini. Satu, jarang sekolah. Tetep nyalain Anya sih. Gue nyarap begini banget sih. Kalo gue... Ya kedua, gue juga emang... Gue akuin gue orangnya kurang bergaul sih. Ada yang nanya tuh. Katanya ada apa lo dengan bakso. Siapa? Gue. Followernya. Oh bukan. Jadi dia punya teori gimana? Iya, gue pengen tau dong. Update. Jadi sebenernya gini. Itu kebanyakan orang salah paham sih sebenernya. Jadi... Ini biasanya nih ya. Kalo dari ahli bahasa ya. Lo sedang mencoba menjelaskan sesuatu. Terus lo menggaru-garu kepala. Itu berarti lo lagi coba ngarang sesuatu tuh. Anjing dibacain sampe segitunya. Kagak sih sebenernya. Tuh. Ahli bahasa nih ga ngerokok. Berarti lo dusta. Oke. Oke. Kebanyakan. Ini gini-gini nih. Wah ini udah siap-siap. Backstamber nih. Anjing. Nusuk dari belakang. Iya. Oh ini kalau gitu. Backstabbing. Iya. Jadi kalo orang menjawab, pake jam tangan di kanan tuh. Kekak bener-bener. Kenapa jeng-jeng? Semua. Berasih dulu juga diem aja lagi. Berasih dong. Iya. Jadi perkara bakso itu sebenernya yang gue salahin adalah momennya. Momen setelah hujan. Terus sama siapa dia makan bakso. Itu sih sebenernya. Jadi kalo misalkan orang. Banyak juga yang nge-tag gue. Maksudnya dia makan bakso sama bininya. Ya gak salah. Tapi rada aneh menurut gue ketika gue denger orang cowok sama cowok ngajakin makan bakso. Enak nih habis hujan makan bakso. Itu sebenernya. Jadi mereka itu sebenernya salah paham sih mengenai statement gue. Jadi kalo yang ngajak makan bakso itu cowok ke cowok. Dan situasinya habis hujan. Menurut gue aneh. Dia punya teori itunya. Contoh habis hujan nih. Kayak bromance ini loh bromance. Iya, gue sama gue faripai. Makan bakso itu aneh. Menurut dia. Kenapa gitu? Menurut lu gimana? Biasa aja kan? Iya, sebenernya juga hujan kan identik orang Indonesia larinya kalo gak ke Indomie. Indomie bakso. Kalo itu gue setuju. Indomie. Mendingan Indomie. Mipasit. Masalah dengan gluten gitu loh. Pengennya makan bakso. Tapi gue kalo misalkan ada orang yang debatin masalah itu gue berani sih. Maksudnya kita survei bareng-bareng aja. Warung bakso banyakan cewek apa cowok. Gitu aja. Banyakan sama cewek? Iya lah. Di kuningan enggak tuh kayaknya? Ibu-ibu Arisan. Begitu dapet. Makan bakso yuk. Itu bahasanya. Kalo bapak-bapaknya? Kalo bapak-bapak Arisan makan bakso yuk aneh. Itu bapak-bapak apa ada yang Arisan ya? Kalaupun ada aneh. Kalaupun ada aneh. Kalaupun ada aneh. Bapaknya bapak bener gak tuh? Bapak-bapak bener. Ada satu lagi yang beli rokok hujan-hujan. Beli rokok hujan-hujan enggak apa-apa ya. Enggak ya. Lihat kalo. Eh apa tuh? Beli rokok. Beli rokok. Cowok. Kalo gerimis aja pake payung. Menurut gue sih aneh. Kurang cowok. Jadi maunya dia cowok kalo lagi ngulis. Jalan aja. Teori dia. Wanda Darwin. Wanda Toteles. Wanda Toteles. Oke. Tapi kalo kalian ngeliatnya no problem. Biasa aja. Biasa aja. Memang lu ngomong kerangku aja ya. Dia memang punya teori begitu tapi. Atau lu gak bisa ngeliat dua cowok makan bakso bareng gitu? Bener, bener. Agak-agak ngilu gitu? Iya bener. Kalo mie ayam, batagor masih oke gue ya. Gak apa-apa. Kalo misalnya gini. Cowok abis hujan-hujan berdua makan bakso. Terus pas makan bakso. I contact sih. Yah. Itu lagi. Ya itu yang gue takutin sebenernya. Padahal itu dia karena kepedesan sama. Gitu lah. Lu ke daerahan awan. I contact maksudnya gini. Eh punya lu pedes juga tapi gak bisa ngomong. Gitu. Wah gila sih. Roda aneh sih kalo gue. Kalo kepedesan gimana? Gue ngomong kayak gini sebenernya bukan sembarangan. Karena gue pernah diajak sama cowok. Begitu. Oh trauma. Iya. Jadi ada analisanya. Eh bukan analisa ya. Ada data. Ada datanya. Gue ngomong kayak gini. Lu diajaknya gimana? Hujan nih. Makan bakso yuk gitu. Iya. Terus kenapa? Lu baru cerita deh. Ah pernah pernah. Gue tolak. Siapa namanya? Om Henki. Kenapa pake begitu ya? Kecuali lu bawa nasi ya gue bilang. Hahaha. Hahaha. Lihat lu bawa Indomie dari rumah ya. Hahaha. Hahaha. Mamaga kan? Iya. Iya. Ganti tukang bakso lewat. Beli bakso dong tiga aja. Nasinya banyak dari rumah. Lu bawa Indomie. Gak ada punya. Masalahnya dimane? Lu nanya sama temen cowok lu makan baso. Gila. Aneh Duh. Aneh. Aneh Duh. Kalo misalkan gue cowok. Mendingan ke warung kopi. Yang ada Indomie gitu. Eh kita abis hujan nih. Pake Indomie yuk ke warung kopi aja. Jangan yang bakso Duhul. Bakso tuh menurut gue. Coba coba coba. Yang nonton komentarin. Aneh apa gak? Kita banyak-banyakin ya. Boleh. Boleh. Teorinya Wanda nih. Bisa diterima atau ah lulu aja sih. Tapi sempet ada datanya di Instagram dah ya. Kalo bakso itu memang makanan favorit identik cewek. Itu pernah gue share. Ada datanya ada. Ada datanya ada. Identik. Bukan berarti lu pukul rata cowok. Bener. Ya kan makannya gue bilang. Tergantung momen. Tergantung siapa lawan makan lu. Udah itu. Tapi lu oke dengan makan bakso? Gak. Gak jadi masalah. Supaya halus atau yang urat? Gua urat sih. Gua main di urat. Karena digigitnya agak tajem aja. Gitu apa? Lebih enak ya gigitnya ya? Iya, iya, iya. Bakso samrat kan? Kok halus tuh kayaknya gimana gitu rasanya. Kan bakso. Bakso. Tapi urat gue. Gua urat. Oke. Apalagi kalo jaman sekarang tuh bakso yang isinya keju. Daging cincang. Ada juga kan? Ya gue pernah makan. Tapi siapa? Sendiri? Sendiri pernah? Mendingan lu go food deh. Kalo lu sebagai cowok, lu go food aja. Hangat. Hangat. Lu cari warung yang deket. Cuma di atas jalan? Hah? Iya sih. Ujan-ujan. Dua cowok. Aneh gak? Makan bakso. Gak aneh. Disitu gue masih gak ngerasa aneh. Terus tiba-tiba lu bilang, udah go food aja. Berarti kan di rumah dateng gitu loh. Lebih aneh? Dua cowok, ujan-ujan, makan bakso di rumah. Bukan. Ayo. Nah. Tapi maksudnya sendiri. Gak sama cowok juga. Pokoknya dua cowok makan bakso, nono. Akhirnya followers dia banyak yang kalau makan bakso berdua menyebut dia. Bang, gue sorry makan bakso berdua nih. Aneh gak? Gitu. Lu bisa-bisa aja sih nyiptain kasus loh. Karena kan ada ada tanya-nya. Gue kan ngomong kayak gitu karena gue pernah ngalaminnya. Trauma dong berarti? Trauma. Karena tuh cowok mungkin deg kali. Deg. Deg. Ajakin mandi air anget. Anjing. Oh gitu. Berarti bukan bakso nya. Bukan gue bilang. Bukan bakso nya, gue gak pernah ngomongin bakso itu jelek. Gak pernah gue. Kalau misalnya si cowok itu ngajak lu makan pecel ayam di momen itu. Lu pecel ayam kali traumanya? Bisa jadi gak? Enggak. 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 Masih whatsappan gak sama tuh cowok? Gak anjing, gak pernah whatsappan juga. Itu at the moment aja ya. coba bilang love you sekarang? kok love you? gue kan abis main skateboard nih jaman dulu tanya gue pernah-pernah ada gue, soalnya dia ada ada orang nih, lari-lari jogging-jogging gitu kita kan jaman dulu kan buka baju pede aja kan main skateboard kan mana dipanggil? kamu gak gerah gitu kan? kamu ngomongnya disitu gue udah balik badan tuh kamu gak gerah gue balik badan mandi air hangat ya sama saya wow! bilang iya anjing ayo coy anjingnya gitu udah coy, gak apa-apa kita tunggu sini kenapa gak apa-apa? anjing tua enggak coba cowok, coba cowok, coba bapak gue pernah tau kan oh my god oh my god terus sampe hafal begitu sih iya, soalnya sering banget dia gider-gider dia menghunting gitu kenapa dia udah ke lapangan danteng aja nyari-nya mungkin dia orang situ kali ya, orang menteng kali ya oh kaya dong dia kaya juga gak ngaruh kali bener ya iya kaya gitu iya, lu mau gua mau terserah 10M jalan foto ya paling gitu Hai butok di sini Gak pake KPR, gak pake kredit tuh. 10 jam tapi gak pake foto ya. Gak gerak angka anjing, ujung-ujung ya. Gak gerak angka. Eh kok gue ngeliat hari ini, lu emang gak pernah minum ya Rick ya? Kadang-kadang minum. Kadang-kadang minum. Lalu gue lagi gak. Oh lagi gak? Lagi puasa? Gak habis minum antibiotik tadi. Ih luar biasa. Lu baik-baik aja kan? Baik-baik aja, cuma lagi drop aja kemarin. Capean. Capean banget. Gara-gara PRG. Gara-gara PRG. Oh lagi flu. Niosap! Berapa tahun gue gak pernah ngeliat. Terakhir gue taunya Dekolgen orang-orang pada minum. Dekolgennya. Lu mesti Niosap ya? Kalau dia obatnya yang lain. Kenapa liat? Dekombanterin, Dekombanterin. Cacing dong. Dekombanterin, Dekombanterin. Gue apapun sakitnya selalu Panadol sih. Oh dari dulu. Kalau batuk masa Panadol? Nah ini yang lu kurang tau dari Panadol. Gimana cuma oke oke. Lu mauin lah gini Panadol. Gimana kalau Panadol? Lu yang biru, lu yang batuk. Merah, pusing. Kalau hijau kebelap. Gak-gak-gak. Ini udah lengkapnya. Gak-gak. Ini batuk. Panadol buat batuk pernah bener gak? Eh bener, ada. Serius-serius. Abis ini lu google ada. Iya emang itu. Dia perwarna. Perwarna dia. Nandainnya. Setau gue merah tuh yang udah level. Orang sakit perang. Orang sakit perang. Orang sakit perang. Orang gak ada. Itu pintar-pinti aja tuh Panadol sih. Apa Panadol? Sakitnya ada. Panadol sih. Enggak. Pokoknya dia biru, merah, hijau kan. Oke. Apapun penyakitnya. Kalau yang menurut gue cuma yang sedang-sedang aja sih. Misalnya dia. Gue siketinya. Misalnya lu kena diabetes nih Panadol. Kok diabetes? Kata lu apapun penyakitnya. Bukan yang rendah-rendah aja. Oke misalnya lu kena Ebola. Nih. Apa? Panadol apa? Apa? Lu tuh. Misalnya lu age nih. Hasnanya aku. Lu age. Minum tuh. Misalnya lu kena sapi gila nih. Antraks, antraks. Saya kena antraks. Sakit kuku dan bulut, sapi. Iya gimana? Cerita dong. Agak, agak. Gimana mau cerita? Itu kalau itu buat yang penyakit-penyakit yang.. Tiba-tiba aja sih sebenernya. Itu sebenernya frontlinernya ya Panadol. Terawat, terawat. Hah? Panadol? Agak. Itu kalau yang dalok-dalem aja. Oke. Pegel, pegel. Baling pegel. Ayo. Baling pegel? Enggak, gak pernah gue. Berarti udah gak lakukan obat lah. Masa gak pernah pegel apaan? Tulangan, kawat semua. Gak pernah gue gak. Gak pernah gue gak. Gak pernah ngerasa pegel gue. Gak pernah ngerasa pegel gue. Dih. Masa gak pernah ngerasa pegel? Ya diem. Maksudnya diem aja. Kalau pegel lo diem. Iya. Berarti ngerasain. Berarti pegel dong. Kemarin kan gue lari nih. Oke. Kemarin gue lari nih. Di GBK ada yang ngajak. Boong. Sumpah ya. Siapa yang ngajakin? Adalah. Sampai akhirnya lo mau. Berarti? Kewek? Iya. Amin. Amin. Oh. Yang ketemu. Iya, itu kehani. Yang gue dengerin di episode itu. Iya. Yang katanya baik banget. Meramah gitu. Satu dua bulan ini mau. Tapi dia kan mau kondo ya. Model konsisten doang. Oke oke oke. Jadi konsisten untuk mencintai terus. Iya, iya wajah dong. Bagus dong. Nice, nice dong. Gitu lagi dong. Gitu dong. Bagus, bagus. Jogging lanjut. Jogging lanjut. Jogging. Jogging. Jogging di GBK. Iya, di GBK. Gue baru satu dua putra. Gue bukan ngap. Bukan endurance jadi gue rasanya. Jadi kayak ketahanan kaki gue tuh udah rada kurang. Jadi, ah Ebola sih. Enggak. Menurut gue, gue udah terlalu berat badan gue. Hmm. Jadi bukan gue ngap apa segala macem. Eh. Lu kelahiran tahun berapa? Gue. 83 kan gue. 83 lo? Lo 82 ya? Enggak, dia 82. Dia 82. Hanya 82. Gue 83. Lo 83? Pada lebih muda dari gue semua ya? Lu telat? Telat sekolah? Eh, kecepatan dia? Enggak. Dia telat sekolah bener. Eh, kok telat? Kan waktu SD kan ada yang masalah tuh. Yang kita mulai Juni-Juli. Oh iya iya iya. Itu tuh. Dimana gue... Tercepat. Serangat sih beneran. Juli-Juli, lu telat tuh. Jadi kalo misalnya gue masuk di atas gue. Gue kemudaan. Gue masuk di bawah gue. Which is angkatan kita. Gue ke tuaan. Cuman kenapa nyokap gue milih kesitu. Ya gak apa-apa lah. Buktinya kan gue jadi satu angkatan dengan kalian. Bener. Walaupun lupa sama dia dulu ya. Bukan lupa. Emang gak kenal. Aduh. Gila. Lu tuh gak pernah tersinggung ya? Diceng-cengin terus gitu sama Riko. Gue mau enjoy aja. Karena hidup kan harus enjoy. Oh. Kita yang menjalani hidup harus enjoy. Segala apapun situasinya harus enjoy. Lu gak pernah ngerasa sakit hati gitu. Gak. Gak. Masa sih sama... Satu dua ada kali omongannya yang kadang-kadang buat lu tuh. Bang. Coy. Sama sekali gak? Coy dia gak tau petua hidup lu. Kasih tau Coy. Hah? Petua hidup gue yang mana? Gak tau petua hidup lu. Kasih tau omongannya. Pokoknya yang penting tuh hidup. Coba ngomongnya yang bener tegak gitu. Yang penting tuh hidup go with the flow aja. Oh. Jadi ikutin arah air aja. Yang namanya air itu. Dimana dia masih ada dataran rendah. Dia pasti itu akan turun. Jadi lu orangnya membaur. Dimana bumi dipijak. Disitu. Langit dijunjung. Itulah. Oh susah. Wow susah sekali. Oh bukan. Maksud gue gini Dul. Bukan itunya yang lu ambil. Tapi yang lu ambil. Yang masalah airnya Dul. Jadi lu harus. Jadi lu harus gimana ya? Lu harus bisa menyesuaikan. Dimana dataran. Mengikuti arah angin kali. Air, air. Gue main di air gue. Gak main angin gue. Kalo angin kan bebas. Gak ada medianya. Kalo air kan ada batu. Ada langit medianya. Enggak. Angin kan gak keliatan. Air keliatan. Butek gak? Airnya butek gak? Enggak. Makanya gue nyari yang ngalir kan. Yang genang? Yang genang? Enggak. Kurang gue. Becekan gitu. Enggak gue. Kira-kira berapa cm itu? Kalo pas turun ke depa. Panjang kan? Air kan lo tau kan? Terjun, air terjun. Air terjun ya. Air terjun, turun, sampai kekali, sampai ke laut deh kan. Ya kan gitu kan? Kalo kita berenang segini? Bisa, bisa. Makanya hidup sih. Boleh gak anak-anak di situ berenang? Kok jadi lu nanyain itu? Kan lu nanya ini, filsafat. Oh iya, filsafat. Angga biar angin ngerti. Masalah hidup sih menurut gue. Go with the flow aja. Go with the flow aja. Karena menurut gue. Aduh. Gantuk. 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 Gantuk sih. Gantuk. Wah. Parah lu. Parah. Karena menurut gue hikmah itu pasti ada. Di segala momen. Lu bisa kayak begini ya? Apa yang terjadi sih dalam hidup lu? Lu ngeliat kan? Gua gak pernah ngerasa kayak gimana-gimananya. Jadi, Gua bisa kayak gini karena gua selalu menyenangkan dengan hidup lu aja. Korok. Eh, lu mahal aja. Menyenangkan hidupku aja. Gantuk jadi hidupnya aja. Lu menyenangkan. Gua menyenangkan. Gua apapun yang terjadi, gua selalu berusaha tersenyum. Walau duka. Walau duka menyelimutiku. Dia pernah nih gua nonton film sama dia, Lagi gempa, dia senyum. Iya. 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 Gua mau kebakaran gua senyum. Pas nonton Hachiko. Hachiko apaan tuh? Hachiko apaan tuh? Anjing. Yang gua merahk roti, anjing. Yang di Jepang ada. Ada kan? Enggak, Jepang. Anjing di Jepang. Anjing di Jepang. Oh gua tau tuh. Gua tau, gua tau tuh. Itu namanya Japanese Akita. Oh iya bener. Bener gak? Japanese Akita kan? Iya. Gila, pengetahuan gua tentang anjing emang. Gila. Hachiko. Jepangis Akita ada Amerikan Akita. Oh gitu. Tuh bagi dua. Kalau Jepangis itu rada coklat putih. Kalau Amerikan ada yang hitamnya. Karena emang di tujuh tahun di Taman Lawang yang dihook. Bener gak ya? Bener gak ya? Bener gak ya? Taman Lawang. Iya. Yang Dale Mason dipilok deh. Itu Taman Lawang Isu dipilok. Gila, yang kamu dimandiin. Luntur kan? Gila, terlok-terlok. Terlok-terlok, terlok. Gila, berapa tahun gua gak dapatin Taman Lawang? Iya. Mana masih? Nah itu, dagang itu. Daging anjing? Enggak. Gua Taman Dulus. Hahaha Lalu Jakarta-Malesee, Selatan ya? Apanya? Tinggalnya gue di timur dong, Cawang Oh timur loh, kok masih di Cawang? Dulu, oh sekarang Iya iya, sekarang ke selatan Gitu Lu banget ke Mampang lu ke Cawang kali ya Salah kali gue dulu ya Gue rumahnya aja Dia, karena di malam minggu itu satu-satu cewek dia, gue ingat Ini gue ingat, gue gak bakal lupa Gila ya Satu-satu cewek cowok semua sih Lu pacaran sama siapa lagi sih di sekolah? Ada kelas kita Yang sama Emang gak ya, bukan ya? Gak tau, gue kan Eh bukan, bukan Gini, kalo yang bener-bener pacar Selama SMA, pacar gue di orang Bukan satu angkatan, tapi bukan satu sekolah Kalo yang deket ya di angkatan kita, siapa aja yang PDKT Paling malikul ya Ah malikul Gak ya Saca ya Saca tau gak? Saca yang mana sih? Gak tau, ada yang tua lah Tua dia Dia tua sendiri sih Gak seumuran lah sama kita Siapa aja, siapa aja nya? Aduh gue gak inget cuy Coba lu inget, lu kan yang cowok-cowok Tapi lu pernah deket gak sama orang lain? Di tiga, anak tiga? Ya itu yang gue sebut tadi deket ya Erick ya, pernah jalan bareng Terus, dulu yang pindahan dari Palembang tuh Siapa? Yos Bukan Enggak langit tak? Iya Madona, pente Madona Oh, bukan Kok pente? Apa Fredrik? Hah? Fredrik? Ada, ada, ada Dari Palembang? Iya Ada dulu Kalau PDKT ya? Engga, engga Riza Serak Oh Riza Serak Oh iya Riza Serak Lu pernah, pernah deket sama dia? Iya Ya pernah deket sebelum dia sama, siapa yang kembar? Lia ya? Lupa gue Lia sama Sari Oh Lia Sari Bener 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 Terus Riza pacaran sama Lianya Eh sama Sarinya ya? Lupa deh gue Iya antara itu Ada kembar angkatannya ke cewek Iya Gitu Lu gak inget Tau Lia Sari ya? Gak tau Pak Gak tau gue Siapa lagi? Riza Serak Eric Tapi lu yang 6 bulan sama Tauo kan? Tauo tuh yang mana? Ada, ada Wipa Bayu Langga Ada yang glek gue Eh iya Gak gitu sih Gak, makanya gak ada yang bercanda semua Oke Ipes itu siapa aja? Yang lu inget cowoknya? Aduh matilah gue Lupa Gue tuh ya Satu caturulan kan kita 4 bulan Gue absennya sendiri bisa 2-3 bulan Satu cowok bukan 3 bulannya Tiga 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 Gimana? Satu caturulan berapa kata lu? Tiga Tiga Ayo Ayo Coba Ngomong aja Ayo Ayo dong Bukan Coba Kalau lu cuma 3 Berarti 9 bulan setahun Makanya gue ngomong 4 Caturulan Nih ya buat yang pada ngange Jangan dulu itu kita Caturulan Soalnya bukan semester Tapi lu kangen masa SMA? Tiga 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 Ya Tiga 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 Ke Bali ikut gak? Enggak. Gua gak ikut ke Bali. Oh iya, berarti lu ilang momen tuh disitu. Lu ilang momen tuh. Gak ada duit gua. Bilang dong sama Om Mohanda. Kan jaman lu udah pake mesin waktu kesana. Iya bener juga ya. Gak ada cuy, artikan catur. Enggak, catur umuran arti... Catur tuh empat, udah. Iya, lu udah gak usah. Dia tiga, kan? Lu juga bingung aja. Lu juga bingung aja. Saatnya gua sangat sendiri. Yang bener siapa yang mention dong? Gak ada yang mentionnya Wanda. Tapi bener cuy. Apa? Tiga. Sebulannya kita cuti. Eh, libur. Libur itu pada Juni-Juli doang kita satu bulan. Yang lainnya seminggu. Emang iya? Iya, kalo abis testing... Udah, sekarang gini. Gua ingat. Juni-Juli itu kan tahun ajaran baru kan? Iya, sebulan tuh kita libur. Bukan dua bulan? Enggak pernah kali. Sebulan doang? Sebulan doang kita mah. Tunggi gak bayaran. Ke saatnya gua ada sendiri anjing. Kain. Iya, iya, iya. Kayaknya abis ada ini Wanda lagi banyak menang ya? Itu menang, itu menang. Tau seneng banget. Ya, bukan. Maksudnya gua caturnya gua tau artinya empat. Kenapa lu ngomong tiga? Lu tri, tuh. Wusss. Triwulan. Oh iya. Oh iya. Juru catur. Jauh, 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 jauh. Empat, empat, empat. Promenya pada datang gak sih? Datang. Gua datang? Gua MC. Dia kingnya dia. Lu pasangannya siapa waktu itu? Gua sama Angel. Gila. Gila sama Angel. Eh yang kakak kelas. Kakak kan gak boleh. Gak boleh. Sangat-sangat kan. Eh temen kita Angel yang mana ya? Mantar ya dia. Aduh aja dia lupa. Angel sepupunya ada nada. Benar, benar. Oh iya. Iya, 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 iya. Eh, boleh kemana yang close up? Iya. Angel Surabaya sekarang. Iya, iya, iya. Bentar, bentar, bentar. Gitu. Nunggu, nunggu. Nunggu uji. Nunggu uji. Nunggu uji. Nunggu uji. Nunggu uji gila ya? Eh, sebentar, sebentar, sebentar. Mana-mana yang bisa di close up dan suaranya bisa masuk? Bentar. Nih. Tuh. Kok videonya udah ada? Katanya udah kakak-kakak. Tuh. Ya elah mana enak gue gak ngelangguin hidup orang. Ya Allah. Coba coba. Coba ada yang titip pesan nih buat lu dari... Bu kaca-kaca anjing bedul. Bukunya itu. Bukunya dia. Iya. Ada kakak-kakak kelas ya. Bu kaca-kaca bedul gue akuin di sini bu kaca-kaca deh. Setelah. Ponakannya Emilia Contessa dia. Enggaknya ya Allah. Ponakannya pasang. Enggaknya ponakannya. Eh video kalau enjel coba. Oh enggak. Enggak boleh. Tadi kata lu gak ingin. Kamu bikin grup aja. Jadi Enggel. Tadi Diana Pungki. Lu ngarep ya. Kita bikin grup nih. Atau lu keluar. Nah ya maksudnya kita diusit. Kau lu dua doang. Jadi jadi strategi ya. Tapi Enggel dari sekarang sampai dulu. Eh, kembali dulu. Dulu sekarang. Dulu sekarang. Tentang menjadi mundur. Dulu sekarang. Tetap loh. Badannya kayak gitu. Tuh gilaan dia aja. Boleh tuh dipuji. Gue puji gak boleh. Dan kan gue emang temennya dia. Kau gue sama kan. Gue WA-an. DM-an sama dia gak apa-apa sama. Sama Asi. Sama Asi. Dia nontonin gak konten kita? Apalagi kalau misalnya gue upload. Siro. Sehat-sehat Siro. Baik sih gue akuin baik. Kalau tentang dia. Gak dijawab. Ditanggep. Oh gak pernah ditanggep. Dapet salam dari bedul lu bilang. Yaudah. Salam balik. Hahaha gitu. Muka ketawanya. Ampe bibir. Ampe pipi gini. Yang bibir. Ampe pipi gini. Gak dia. Hahaha atau wkwkwk. Hahaha. Masih bagus dia. Bukan LOL bukan. Iya. Dia masih hahaha dia. Lo main jel. Di klon lo sama siapa? Adik kelas. Adik kelas. Gue tau. Siapa? Susi. Eh bukan. Menteri kali Susi. Siapa? Lucy. Lucy. Wanda dong. Wanda. Gue ditolak. Hah? Gak pernah gue pacarannya sama. Ditolak. Kan prom kan belum tentu pacar. Oh prom night. Enggak gue gak. Oh prom night apa mantan? Prom night. Oh kalau prom night gue masih pajilbap. Masih pajilbap gue. Hah? Serius lo? Kan gak harus couple gimana-gimana. Bestie. Bestie. Eh dia sama Angel ya? Gue mau siapa sih? Masa lo sama Gopar? Gak karena kan di prom night itu gue manggung sama Gopar. Iya. Couple yang ditanya aja. Oh gue gak ada couple-cou. Lu siapa? Pasca. Pasca. Iya pasca. Lu gak siapa ya? Lu gak sama cewek lu? Enggak. Lu nyawa perek dulu ya? Masa iya. Kacau-kacau. Siapa ya? Ada sih. Ada. Lupa gue. Enggak. Ada, ada. Ada, ada. Gue inget. Kalau anda ingat. Dia Boston? Enggak. Gandingan banget kan? Dari baru masuk. Bukan. Mando-mando. Bukan. Mando tau kenal-kenal? Mando-mando. Mando-manda. Eh mana? Mando-luzen adalah. Iya, iya tau. Cilla tau. Cilla. Tau. Apanya? Couplenya lu kan? Hah? Enggak mungkin. Kok lu ngomong gak mungkin sih? Iya. Nggak, karena gue bukan dia emang. Si siapa sih waktu itu? Namanya lupa gue. Mukanya masih inget? Muka inget. Lupa nama tapi. Siapa ya? Enggak. Enggak ada. Lu sendiri. Lu alat. Lu sendiri? Iya. Ya udah gue sendiri. Pas rakan. Mencos. Mencos next sepeda tuh. Iya, yang dikekat. Iya, dikekat di Hilton. Iya. Mencos gak tau ya? Enggak. Mencos lagi kan. Underground. Dia underdog nih. Dia underdog. Dia underground agak. Underdog banget. Iya, tapi gitu sih ya. Tiga tahun ya. Kocak. Lu, dia absent mulu sih deh. Bolos deh. Emang lu bukannya sama? Enggak, gue enggak. Karena dulu tuh ya gue inget banget. Waktu kita kelas 3. Ada yang ngomong. Gue lupa. Sampai sekarang gue coba inget siapa yang ngomong sama gue. Ngomongnya begini. Pokoknya. Kalau gofar sama A-nya lulus. Berarti satu angkatan lulus. Oh iya. Masa gitu? Dia masukin mulu tapi. Tapi lu masukin mulu. Tapi buat ulah. Tapi buat ulah mulu. Kalau gue nggak bikin ulah tapi jarang masuk. Jarang masuk. Nah kalau lu? Unknown. Gue jarang masuk pernah. Buat ulah pernah. Hah? Dua-duanya gue. Ini apa? Penggabungan gua parah sama lu. Jadi bolos. Apa buat ulah? Jadilah dia. Tapi bolosnya dia juga. Di rumah gue. Iya. Emang gue nggak kayak gimana-gimana. Wih sama. Nah gue nggak masuk sekolah di mana. Di rumah ortu gue lah. Oh udah males aja gitu. Emang nggak suka sekolah aja gue. Jadi gue daripada nyokap-nyokap gue tuh gini. Daripada gue madol. Daripada gue ntar begau yang gak-gak. Teman-temannya. Di rumah aja. Udah. Emang gue nggak pengen sekolah hari ini. Kangen, Mak Erick. Setolah. Baru sekolah. Baru sekolah. Ya aloh. Susah kali melfonnya gimana caranya. Belum ada handphone. Belum ada Wartel. Iya Wartel. Wartel. Gila aja Dewinov. Namanya aslinya Dewinov. Emang Dewinovianti? Dewinovianti. Dewinovita. Dewinov. Dewinov. Seperti Novita Angie. Sama kayak gue. Namanya Maesha Yuwan. Padahal Yuanda. Ya sama dihilangin belakangnya. Enggak lu dipanggilnya Wanda. Yu-nya yang dihilangin depannya. Salah tuh. Oh Yuwan. Enggak gue pertama salah tuh ya. Manggil harusnya Yuwan ya. Jangan Wanda ya. Wanda kayak cewek. Oh lu lebih suka Yuwan tuh. Gua mengingin Yuwan dan Yuwan. Ma tau kan lu? Yuwan, Yuwan. Kamu ingin. Bukannya lu, bayi udah dipanggil lu Wancoy, Mak Ibu lu. Eh Wancoy. Masa udah ada 6 samaran. Kenapa ga bikin nama asli, Mak gue. Eh Wancoy. Tapi yang gue inget banget ya. Rico tuh dari zamannya SMA tuh tuh lem banget. Lem apa tuh? Eh selalu kayak jagain anak-anak. Oh iya? Brotherhood nih. Jujur, jujur. Jujur, jujur. Bener loh. Yang jaga angkatan. Gue digagi karena sama anak-anak ya. Suruh bikin itu. Ada yuran. Serius loh? Ada yuran buat di dia. Emang job desknya buat bikin supaya kompak. Oh gitu. Tapi dari zaman sekolah lu udah kayak begitu kok dari dulu. Dari zaman lu ngebasket-basket dulu kan. Yang paling jalan. Ngebasket sama gue. Ngebasket tuh dia. Maksudnya dia mau jadi keren lagi. Basketnya dia lagi. Aduh, dul. Jangan lah. Maksudnya apa adanya idul. Kayak dulu. Mau jadi basket lagi dia ya. Tes kita masih kotak jaman dulu. Mau jadi anak basket. Paling bagus juga body pack ya. Paling bagus sama ekspor. Sama ekspor. Aduh. Tapi Anya yang paling dulu gue inget adalah Anya. Ini. Kan jaman-jamannya cewek pakai kosaki panjang deh nggak? Iya bener bener bener. Bener bener bener. Ada lagi nih. Ada lagi nih. Signature dia. Warna abu-abunya beda deh. Roke-roke. Iya nggak? Abu-abunya nggak yang standar. Iya. Bukannya dari kooperasi? Iya. Warna abu-abunya lo nggak standar. Iya serius. Bener nggak? Iya sih. Iya makanya. Iya. Ya Allah, apa kalau saatnya panjang-panjang kan dulu kan? Iya bener 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 bener. Gue inget pendek. Hah? Segini apanya? Apa ada ini? Mas setengah. Mas setengah. Mas setengah. Mas setengah. Mas setengah. Ini gila gue terkejut loh. Tapi bener kan? Iya bener. Kunciran lo merah. Dih deh deh udah mulai. Susah. Susah tuh. Tinggal nembak warna. Tentu sampai tuh. Iya makanya. Bando lo hitam. Oh kaki putih. Oh tapi aja suka pake bando sama kunciran jaman dulu. Iya. Satu bando satu kunciran bener nggak? Iya. Iya. Gitu tau. Tau udah deket. Iya karena kan gue deket. Bukan. Karena gue emang orangnya pemerhati. Tapi bener nggak? Gak usah dipedekan. Iya. Iya. Eh ngagetin deh. Iya gue gak pernah ngomong ini kemana-mana kan? Gak pernah loh. Tapi betul kan? Tapi betul. Iya kita hafal dulu. Iya kita hafal. Kita peka. Kita peka loh sama angkatan kita. Kalau kita peka. Kalau dia peka. Agak beda tuh sama kita. Pekawan? Adalah itu. Itu lu pokoknya. Udah lu iya aja. Pekan. Iya gitu. Iya gitu. Iya gitu. Serah lah. Nurut aja ya. Iya. Kenapa gue inget malam minggu itu adaannya? Karena dia jarang pengen malam mingguan sama cowok-cowok. Iya. Jadi di saat adaannya, wah tuh mba ikut nih gitu. Menurut gue, lu di SMA tuh cukup misteriusnya. Hmm? Karena kan kalau misalnya, kalau gosip apa kan nyebar ya? Dia misterius nih. Jarang ngobrol sama orang-orang dia. Iya. Lu dulu CSnya mau siapa sih? Rezi ya? Iya. Selanjutnya? Hmm.. Ayah? Ayah ya, Soraya? Iya. Ahem. Apa kenapa ya? Apa kenapa ya? Cuma gue yang tau tuh. Apaan? Ada aku sama Ayah? Gue parah demen dulu. Wah serius ya? Wah satu. Wah satu kelas. Sekarang jadi penyanyi dulu. Asora, serius. Zizung. Asora, iya. Asora. Oh bener gitar. Bener gitar. Bener gitar. Dia jago. Orang di condet rumahnya dulu. Banyak alat band. Alat band kan? Iya. Oh my God. Gue kan beneran suka sama dia ya dulu? Dulu kelas 1. Oh my God. Iya. Terus kelas 2 gue nembak. Gue ditolak. Serius? Iya. Oke, kita jadi temen aja. Katanya siap gitu. Oh ya Allah. Aduh, maksudnya gue ajak dia kesini ya. Semua angel. Iya. Episode berikut aja. Iya, episode berikut tuh maksudnya diundang lah. Orang-orang yang pernah menempatkan perjalanan hidup kita. Bener ya? Bener ya? Bener ya? Gue undang ya? Dia ada mantan sebenernya. Siapa? Gak, gak, gak. Oh ditolak juga? Jadi kayak ayahnya Gova? Iya. Namanya siapa? Tapi kan bedanya nih. Bedanya kalau gue menyatakan perasaan itu langsung kan. Kalau dia lewat surat. Aduh, romantis banget. Tunggu, suratnya gue yang tulisin. Dia nembak di wartel. Jadi tutorial. Jadi pakai skrip gitu? Skrip, skrip. Untung gue gak ada pomper tuh. Papa Dor. Di balik kaca begini. Next special. Dia nembak. Gue tanya, diterima gak? Enggak. Kenapa coy? Gue gak baca tulisannya. Gue asal aja. Ngapain gue capek-capek nulis ya? Bukan, sebenernya gak kayak gitu. Duit gue udah habis. Kan ada argonya nih. Wartel ada argonya nih. Duit gue udah habis. Jadi gak hampir habis. Ini belum romok? Belum habis pesannya. Masih PDKT tuh. Masih bridging-bridging gitu lah pokoknya. Ya, elah. Itu the point aja ini. Harusnya iya. Gue gak ngeliat kantong gue kan waktu itu. Tapi wartel itu bayarnya belakangan kan? Enggak. Gue di depan ya? Enggak. Sesuai argonya. Embak aja deh lu bisa minjem lah. Kan itu. Oh enggak. Enggak sih. Mendingan gue udah habis ya udah. Jadi sampai detik ini pun lu gak pernah menyelesaikan maksud dan tujuan telepono dari wartel itu? Enggak. Berarti harus diselesaikan ya. Harus diselesaikan. Enggak. Enggak. Itu kan juga masalah lu maksudnya. Kalau ada dia nih misalnya lu ketemu. Enggak apa-apa. Neger gak? Neger, neger sih neger. Papacajal gitu. Enggak agak lah. Di blok emol gitu. Tuck. Lagi nyari jeans. Kan padat tuh. Nyari jeans lagi. Loksenda. 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 Ramayana kato. Siapa sih? Siapa sih? Inisial dong. Alda lah namanya. Cebutnya gak apa ini? Cebut aja. Jangan sih. Gara titit. Jangan lah. Tapi udah banyak yang tau juga sih sebenernya. Ya udah banyak yang tau. Kan lu belum tau. Melda. Menamanya Melda. Lu gak pernah tau sih. Kayaknya gue tau deh. Ini sekelasma gue. Sekelasma kita waktu kelas 2. Walau bagaimana. Ini satu-satunya episode yang dia dengan ranteng menyebut itu. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Masa dulu. Masa dulu. Suara punya kehidupan masing-masing. Iya bener. Buat dikada yang lalu. Makanya musuh dituntaskan. Undang yuk. Iya undang ya. Undang lah. Gila diselesaikan gitu loh. Jangan. 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 Pakai bahasanya past tense aja gitu. Iya bahasa-bahasa dulu aja. Iya gila ya. Bukan. Cuma maksud gue kan dia udah berkeluarga. Udah punya anak. Jangan lah. Gila. Tapi dalam hati lu? Gak mau. 10 miliar. Tuh lu sih angkamu. Angka sakral ya? Iya. Cuma di angka. Cuma di angka. Ini tadi 1M masih gak. Begitu lu tambahin 1-0 lagi. Udah selesai. Oh lu sama Ayah mah itu. Deketnya dulu ya. Kalo coklat gak? Hah? Masih, masih. Masih. Ya itu ada grup WhatsApp. Hah? Ada WhatsApp? Di grup WhatsApp? Gak ada ya? Dia mau masuk. Gak, gak. Gak, gak. Oh! Ya sehari lah. Terus keluar lagi. Ya elah. Likit. Terus keluar lagi. Tapi thank you banget ya udah main-main kesinya. Aduh gue thank you banget loh. Karena gue tau untuk bisa diundang ke dalam ruangan ini. Itu perempuan-perempuannya harus memiliki kriteria-kriteria tertentu kabarnya. Betul. Yang pertama adalah dekat dengan kita. Iya. Bagus, bagus, bagus. Punya history sama kita lah. Iya, luar biasa ya. Jadinya. Betul. Dan Wanda terutama. Jadi gate-nya gue di Wanda nih ya. Begitu Wanda yang request, gue langsung. Uh, gila harus dia nih. Jirkun-nya ya. Ibaratnya di MNC di Haritano-nya nih. Wow! Kalau di trans? Di trans. Gakitnya. Oh bosnya, bosnya. Bosnya, bosnya. Bosnya, bosnya. Gue cuma nanya, gue cuma nanya. Eh, tau nggak sih, tau nggak sih. Anggapnya dia nggak di sini ya. Jadi kan kita tahunan nih kan. Tahunan kan gue nggak ngekannya tentang Gophar nih. Terus tiba-tiba, Hilbram Dunar ngomong sama gue ini. Yah, lu dulu selangkatan sama Gophar ya? Gophar mana? Gophar Hilman. Hah? Yang mana? Secara kan gue suka mis kan. Itu loh, dia tuh penyiar begini. Dikasih lah nih sejarahnya dia. Profilnya ya? Nggak sih? Nggak gue. Jadinya, Gophar itu adalah calon penyiar terkaya se-Indonesia. Itu julukannya dia tahun itu. Calon. Tapi nggak jadi. Dekat nggak tuh barusan? Gue sepakat. Gue juga sekarang mantan calon penyiar terkaya se-Indonesia. Eh, bahas ini boleh nggak? Nggak, nggak usah. Lagi lu nanya. Lagi lu nanya. Ngomong-ngomong aja. Gophar, cuma di cut juga nih. Kan gue yang pijak konten. Tinggal di cut. Tinggal di cut. Tinggal di cut. Nggak, emang-emang lu mau apa-apa. Tapi makasih banget loh, for having me here. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Bener-bener kita bisa reunian yang lebih banyak lagi ya. Anak-anaknya. Iya, anus terus ya. Iya, anus terus ya. Tujus terus ke depannya. Oh iya, terima kasih. Kalian-karen itu bu. Jophar juga cepat sembuh ya. Iya, drop gue. Drop banget. Tenggara Wanda nih. Wanda kelakuannya bikin gue drop tau gak lu. Jadi gue emang butuh berobat gitu. Semoga kita jaga-jaga SMU 3 lah. Iya bener. Ika Kelada, Nek. Kita ngadein acara bareng ya. Bener, bener. Kita pernah di situ, kita harus menghasilkan juga buat itu gitu. Kita punya gedung perpustakaan kan. Abu Rizal Bakri. Iya. Eh, angkatan 85 kalau nggak salah. Ada yang nyumbang laboratorium. Laboratorium. Lapangan basket. Lu apa kira-kira? Wanda. Gue belum sih kok. Disampai saat ini belum. Oke, penutup kalimat terakhir yang ekspresif. Dari Wanda, kata-kata Mutiara. Untuk Anya apa? Yang motivasi. Sekalian nutup. Rumah ada gue. Untuk Anya. Untuk Anya dong. Semangatin apa? 21 tahun. Sungguh. Sungguh. Mati aku jadi penasaran. Gak usah lanjut. Pertemanan 21 tahun yang lalu. 23 lah, 23. Karena kemarin gue di tag tuh, Dul. Ada, Dul. Di tag deh di Instagram. Jadi, mereka dengan bangganya. Ketemanan kok marahan. Gue ini 15 tahun terus pake musik-musik TikTok gitu. Oh iya. Bener. Lu di-message juga kan? Lu di-message kan? Apa kabar kita kan 21 tahun? 23, 23. 23. Dari angkatan pertama. Dari kita kelas 1. Dari kita kelas 1. Ya segitu. Menurut gue. Apalagi. Cara kita buat menghapus dosa. Selain silaturahmi. Udah itu aja sih sebenernya. Masih silaturahmi mau menghapus dosa? Yah. Gak belajar agama nih anak. Coba baca lagi. Emangnya? Iya gitu. Salah satu orang menghapus dosa adalah caranya silaturahmi. Berarti misalnya gue maling ke rumah lu. Logikanya. Logika yang paling masuk akal. Logika yang paling masuk akal. Logika yang paling masuk akal. Lu punya dendam di masa lalu. Lu ketemu dengan lu udah baik-baik. Ilang semua dendam itu. Itu deh. Logika yang paling masuk akal. Nyak. Bacain dulu nyak. Pertanyaan dari yang follower lu dong. Oke oke. Gue gak sih gak yakin nih followers gue. Ini gara-gara direpost sama kalian kayaknya. Kecuali Riko. Iya kan? Sinyal lah. Udah parah sih. Kayaknya yang tadi gue bilang. Masih silaturahmi. Itu tuh ngapus dosa lu. Bener, bener. Itu bener. Baru kemarin kayaknya. Oh lu dari lawu ya kemarin. Bener-bener. Roti kali lawu. 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 Unung. Coba nyanyi dari siapa nih. Udah follow belum dong. Sebelum di follow gue, gue follow dia. Iya bener. Ada yang nanya nih. Adam GLH. Gue Farf pernah suka sama kakak gak? Jawab tuh Pak. Jawab dulu. Tanya pertama. Suka gak? Cuma emang kagum aja. Akan. Hanya. Cantik. Gara-gara. 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 Suka-suka aja gak? Oke. Gara-gara. 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 Buat Wanda. Buat Wanda. Dari Resnaut Budi. Cowok. Cowok. Siapa cewek yang diidolain Bang Wanda di SMA? Hihihi. Dia harus jawab. Dia jawab tadi. Jawab. Ya udah. Siapa ya? Idolanya? Yang diidolain ya. Ada namanya Melda. Yang mana sih? Yang kelas berapa? Ah lu gak tau kan. Bukan kakak kelas Imelda Terin. Bukan. Bukan Imelda Terin ya. Bukan. 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 Gila kece lo. Imelda Metracena. Ah, siapa? Nama panjangnya. Oh iya. Iya. Emang ya? Bukan. Iya. Iya. Itu idola lo. Idola gue ya. Oke. Baik, baik. Admire. Iya. Terus nih ada Firlicot. Gue gak tau salah ngomong apa enggak nih ya. Kak. Di antara Gofar Wanda Riko, Siapa yang paling sering dipanggil orang tua pas jaman sekolah? Satu-satu lo jawab. Iya sih kayaknya. Enggak, gue gak pernah. Eh, pernah sekali. Gue sering. Ah, nih. Ini. Gopar. Datang gak waktu lu? Dua kali. Gue dua kali dua kali. Dua kali. Kenapa lo kasusnya? Hari gue sempet ribut sama adik kelas. Gue Togi Boboy. Dipanggil nyokap gue. Terus waktu menjelang kelulusan, Gue pilok di kamar mandi bawah. Wancur. Iya. Udah lulus aja lo bikin masalah. Udah tinggal diterima SETB. Anji SETB. Wah gila gitu. Tau ditampun anji SETB. Tanda tamat belajar ya. Dua kali gue dua kali. Lo belum? Gue sekali, gue sekali. Sekali gak ada masalah apa? Gak masuk. Gue pernah satu bulan itu. Puasa. Cuma masuk tiga hari. Pernah gue. Selemah dong. Dua puluh tujuh harinya gue gak masuk. Pernah itu dipanggil. Sibuk kan? Kerja kan? Iya kan. Ini kan masalah... Hacker. Hacker? Apa? Pertanyaan berikut. Pertanyaan berikut. Tadi ada yang nanya juga mengenai hal yang sama. Intinya mengenai keakrapan kalian bertiga. Oke nih. Mewakili ya. Gak. 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 Gue pikir di masjid, gue suruh konsultasi sama orang lain di sana. Ternyata gue diem doang di masjid. Tidur aja. Tidur aja. Gue udah bingung. Tidur aja, gue apa yang suruh ke masjid? Ya gue bilang, gue suruh dapet orang yang untuk konsultasi lebih lanjut. Biasanya ada dia. Ya beda, beda kan beda. Zet, ada apanya. Mungkin, enggak. Mungkin ya ada orang yang buat nanya-nanya. Oke, last question ya. Bentar, bentar, bentar. Bentar, bentar. Tanya umurCящamannabankan Lorde? Banyak banget balik benar 그냥. Serius? Ini tadinya gue udah minta ke... Kalau gue repos, lebih banyak si. Iya, parah. Ulang-ulangnya. M penting lagi besok. Parah, parah, parah. Enggak, gak maksudnya, iya gimana lo? Repos kaya, gitu sih. Pada intinya adalah, nanya mengenai, Oke, nanya mengenai gimana caranya kalian bertiga akrab, bisa menjaga keakraban, persahabatan, sampai dengan sekian puluh tahun ini. Ada yang nanya, apakah alkohol yang menyatukan kalian? Enggak lah. Enggak sih. Kok gak nyambung sih jawabnya? Enggak. Gimana sih? Karena diantara kita bertiga ini meminimalisir yang namanya kompetisi sih sebenarnya. Jadi itu makin mengakrabkan kita bertiga. Jadi kalau misalnya lo mau berkompetisi sama orang lain aja. Kalau kita ini udah sama rata aja. Saling mengisi? Saling mengisi. Nangkep dong. Nangkep kan? Nangkep gak? Enggak ya? Gue juga bingung sih. Cuman intinya kalian jadi karakternya berbeda, makanya bisa nyatu. Rasa humor sih, enggak? Enggak, enggak. Karena terus terang sebenarnya di saat SMA, gue tidak terlalu erat sama circle-nya mereka. Erat kan gue basket sebenarnya? Tapi rasa selera humor sama hobi-hobi. Gue usu karena gue parkaan dulu. Gue usu, iya. Gue bowling, gue bowling. Gue kan bridge dulu. Astaga. Takral. Takral. Jadi karena, wah ini orang-orang gila. Kalau dia nak basket yang kocak, Freddy. Freddy kocak tuh. Freddy kocak, ada Gogon. Iya bener. Gogon basket? Enggak, kocak-kocak aja. Oh. Gue nanggar kan. Gue nanggar. Kalau Freddy samgong ya. Jadi samgong dia. Maksudnya mungkin karena rasa humor itu di kalah kita mungkin ya. Era-era lagi galau apa. Ya nyarinya dia dipada nih. Bukan awal. Sebenarnya yang menyatukan sama kita selalu merasa muda, selalu humornya selalu ini sih. Selalu iya. Selalu nyambung gitu. Selalu humor sih penting tuh. Jadi itu ya. Tidak hanya dalam hubungan pasangan, tapi persahabatan juga rasa humor. Betul. Setujungan, dak. Lo kan pernah gagal nih sekali. Hah? Janja rasa humor lo gak sejalan. Oh iya. Ya gue ada masalah apa sih sebenarnya. Gue ceritanya sama mereka berdua sih. Yang paling baru apa? Jangan gitu dong. Oh iya. Udah. Udah nih? Udah pertanyaan? Udah. Untuk itu kita undang yang nolak Wanda di episode berikutnya. Oke. Udah. Nabi shout out nih. Jangan dong. Lo kontribusi apa yang ingin lo kasih buat SMA kita? Ya apapun itu sih sebenarnya. Contoh spesifik dong? Gue nyuruh tetang-tangga gue masuk tiga aja gitu. Hahaha. Kan bayar juga. Kalaupun begitu. Itu bukan sebuah. Itu gue yang mau ngantri banyak. Tengah.